Tiga hari kemudian. Alam kura-kura hitam. Negeri Iblis, di puncak awan. Kinfei yang berlumuran darah, tetapi matanya sangat dingin. Dengan satu pikiran, tiga juru seni Dewa Naga, empat juru seni Phoenix Api, tubuh emas Raja Cerah, seni Pembas Mijiwa, seni Ilahi Guntur Api, dan baju Sirah Ilahi semuanya muncul. Semburan aura yang merusak menyeruak keluar bagai letusan gunung berapi. Aura ini telah melampaui seni Dewa legendaris. Di depan, teratai api juga agresif. Tetapi pada saat ini, ada senyum di wajahnya. Total setengah tahun dan tiga hari telah berlalu sejak Kinfei yang datang ke alam kura-kura hitam. Sehari di luar sama dengan seratus tahun di alam kura-kura hitam. Dengan kata lain, 18.300 tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Selama 18.300 tahun, Kinfei yang seperti dirasuki setan. Setiap hari, dia menyeretnya untuk bertarung dengannya, dan dia akan berdarah hampir setiap saat. Walau bayarannya besar, hasil panennya pun sangat menakjubkan. Sama seperti sekarang, ke-6 seni Dewa ini telah ditingkatkan menjadi seni Dewa tertinggi. Gadis, ambillah ini. Kinfei yang meraung. 6 seni Dewa mengguncang langit dan menyerang teratai api. Jika kamu adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah sepertiku, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sekarang, bibir merah Huo Lian sedikit melengkung. Dia menunjuk ke udara dengan jarinya dan ke-6 seni ilahi tingkat tertinggi semuanya hancur. Mulut Kinfei yang penuh darah, dan dia tampak tak berdaya. Kesenjangan dalam kultifasi memang mustahil untuk ditutupi. Bagaimana itu? Huo Lian terkikik. Jangan terlalu bangga. Jika kemampu, maka tekanlah tingkat kultifasimu hingga ke tingkat yang sama denganku. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Oke. Teratai api menganggup dan langsung menekan kultifasinya ke alam abadi kecil. Haha. Gadis, kau terlalu meremehkanku. Kau benar-benar berani menekan kultifasimu. Tiga ribu inkarnasi, buka. Kinfei yang meraung. Dalam sekejap, tiga ribu inkarnasi muncul di belakangnya. Itu benar. Sekarang, bahkan tiga ribu inkarnasinya telah ditingkatkan ke tingkat kesempurnaan, dan dia dapat memanggil tiga ribu inkarnasi. Melihat ini. Pupil mata teratai api mengecil. Keluarkan auramu sepenuhnya. Kinfei yang mendongatkan kepalanya dan meraung. Berbagai seni ilahiyah kembali muncul di dunia. Selain itu, dia juga mengaktifkan seni lubang pembuangan, seni pedang guyuan, dan gerhana bulan. Ketiga seni suci ini juga telah dinaikkan ke tingkat legendaris. Membunuh. Kinfei yang meraung dan melangkah maju. Diiringi serangkaian raungan naga, sebagian besar langit runtuh. Sembilan langkah naga surgawi. Ini adalah seni ilahi tingkat legendaris yang menggabungkan pembunuhan dan dukungan. Namun, pada saat ini, sembilan langkah naga surgawi juga telah ditingkatkan ke tingkat berdaulat. Teknik naga ilahi, teknik phoenix api, teknik pemusnahan jiwa, tubuh emas raja cerah, teknik ilahi petir api, sirah ilahi, dan sembilan langkah naga surgawi. Dengan kata lain, Kinfei yang sekarang memiliki delapan seni dewa tingkat tertinggi. Tidak. Ada juga seni kilin. Seni kilin sendiri merupakan seni dewa tingkat paragon. Dengan kata lain. Saat ini, dia telah menguasai total sembilan seni dewa tingkat tertinggi. Kin dage, kamu curang. Teratai api dengan tegas melepaskan penindasan terhadap kultifasinya dan kekuatan sucinya melonjak keluar. Ledakan. Retakan. Disertai serangkaian suara yang mengguncang bumi, seluruh seni ilahi Kinfei yang langsung musnah. Dan pada saat yang sama. Kinfei yang terpental, darah muncrat keluar tanpa henti. Kinfei yang menstabilkan tubuhnya, wajahnya pucat, dia menatap teratai api dengan tak berdaya, dan berkata, kau lah yang curang. Tidak ada yang bisa kulakukan, siapa yang memintamu mengaktifkan tiga ribu inkarnasi. Teratai api terkikik. Kinfei yang terdiam, dan berteriak, lagi. Jangan, jangan, jangan. Teratai api buru-buru melambaikan tangannya. Apa? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Aku telah berlatih denganmu selama delapan belas ribu tiga ratus tahun. Kau tidak lelah, tapi aku lelah. Kita akan membicarakannya nanti. Sudah lama sekali, mengapa kamu tidak pergi ke pavilion harta karun? Kata teratai api. Ya, Huo Yi memintaku pergi ke pavilion harta karun untuk mengambil api pil dan tungku pil, aku lupa. Kinfei yang menepuk kepalanya. Seni naga ilahi dan seni ilahi lainnya semuanya telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Bahkan seni kembali kereruntuhan, seni gerhana bulan, dan seni pedanggu yuan semuanya telah ditingkatkan ke tingkat legendaris. Itu saja. Kamu juga harus mengasingkan diri untuk berkultivasi dan meningkatkan kultifasimu. Kata teratai api. Semua ini berkatmu, guru. Engkau telah mengajariku dengan baik. Kinfei yang tersenyum. Berani sekali aku menjadi tuanmu. Teratai api menggelengkan kepalanya. 18 ribu tahun adalah waktu yang lama, tetapi jika orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu meningkatkan satu pun seni ilahi tingkat tertinggi. Namun, orang ini telah berhasil meningkatkan tujuh mantra dewa ke tingkat yang paling mulia. Bakat seperti itu tidak lagi sesederhana membuka pintu potensi. Mungkin karena dia dilahirkan dengan bakat yang luar biasa. Kinfei yang berkata, Kalau begitu aku akan mandi. Kamu juga harus istirahat yang cukup. Oke. Teratai api mengangguk. Kinfei yang menyingkirkan 3 ribu inkarnasinya dan mendarat di halaman dalam sekejap. Paviliun Harta Karun. Seorang pemuda berjubah hitam dengan wajah memar berjalan memasuki paviliun Harta Karun. Tuan Mudali. Ren Xiaolan menghampirinya untuk menyambutnya. Ketika melihat pemuda itu, dia tercengang. Itu benar. Orang ini adalah Kinfei yang. Adapun wajahnya yang memar, tentu saja itu adalah hasil pukulan teratai api. Meskipun darah di tubuhnya telah dicuci bersih, memar dan bekas luka tidak akan hilang untuk sementara waktu. Lama tak jumpa. Kinfei yang tersenyum tipis. Tidak lama, hanya setengah tahun. Ren Xiaolan tersenyum dan bertanya dengan curiga, ada apa denganmu? Saya sudah berlatih selama ini, jadi saya menjadi seperti ini. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, di mana pelayanmu? Pelayan sedang memeriksa buku rekening. Haruskah saya mengantarmu kepadanya? Ren Xiaolan bertanya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Ren Xiaolan memimpin Kinfei yang masuk. Ketika mereka berjalan di depan sebuah pintu, Ren Xiaolan menoleh ke arah Kinfei yang dan berbisik, Tuan Muda, saya belum mengucapkan terima kasih secara langsung. Itu masalah kecil. Kinfei yang melambaikan tangannya. Bagimu itu hal kecil, tapi bagiku itu adalah kepolosan seumur hidup. Kata Ren Xiaolan. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, apakah pengurus sedang mempersulitmu sekarang? Tidak. Dia tidak hanya tidak mempersulit saya, tapi dia juga cukup sopan kepada saya. Beberapa waktu lalu, dia bahkan berbicara kepada saya dan meminta saya untuk menjadi asistennya. Kata Ren Xiaolan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, itu hal yang baik. Tetapi saya tidak setuju. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kinfei yang curiga. Jika dia menjadi asisten pengurus, status Ren Xiaolan di pavilion harta karun akan menjadi yang kedua setelah pengurus. Bagaimana dia bisa menolak hal yang baik seperti itu? Saya tidak menyukainya. Dan saya tidak ingin bergantung pada koneksi. Saya ingin bergantung pada usaha saya sendiri. Kata Ren Xiaolan. Kinfei yang tercengang dan memuji, tidak buruk. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki prinsip sepertimu. Tuan muda, Anda terlalu baik. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan mengetuk pintu, sambil berkata, Pelayan, Libuer ingin bertemu denganmu. Apa? Di dalam ruangan. Ketika pelayan yang sedang duduk di meja mendengar kata-kata Ren Xiaolan, dia segera bangkit dan membuka pintu untuk menyambutnya. Saudara Li, kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menemui Anda. Silakan masuk. Kehangatan itu seolah dia telah melihat leluhurnya. Kinfei yang tersenyum tipis dan berjalan memasuki ruangan. Pelayan itu melihat ke belakang Kinfei yang dan tersenyum pada Ren Xiaolan. Xiaolan, pergilah bekerja. Ya. Ren Xiaolan menganggup dan berbalik untuk pergi. Pelayan itu menutup pintu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, silakan duduk. Keduanya berjalan ke meja teh dan duduk berhadapan. Pelayan itu membuat teh dan berkata sambil tersenyum, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun. Saudara Li, Anda masih sangat bersemangat. Mulut Kinfei yang berkedut dan berkata, kau tidak ingin melihatku, kan? Ekspresi wajah pelayan itu membeku dan dia segera melambaikan tangannya sambil berkata, tidak, tidak, saya sudah menantikan kedatangan Anda setiap hari. Namun dia bergumam dalam hatinya. Apakah orang ini memiliki mata yang tajam? Dia bahkan bisa melihatnya. Kinfei yang terkekeh dan bertanya, setengah tahun yang lalu, temanku memintamu untuk menyiapkan api alkimia dan tungku alkimia. Bagaimana persiapannya? Apa yang seharusnya datang akan datang pada akhirnya? Pengurus Balai Harta Karun menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyum menyanjung, sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi saya tidak mengerti. Temanmu mengatakan bahwa dia akan datang untuk mengambilnya dalam tiga hari. Mengapa kamu baru datang setelah setengah tahun? Saya tertunda karena sesuatu. Berikan padaku. Kinfei yang tersenyum. Oke. Pengurus Balai Harta Karun menganggup dan mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang dari laut kinya. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah tablet roh dengan kompartemen rahasia yang tersembunyi di bagian bawahnya. Di dalam ruang rahasia itu terdapat cincin interspasial. Ini kotak tempat kamu menyembunyikan barang-barangmu. Kinfei yang menatap kotak kayu itu dengan rasa ingin tahu. Huo Yi telah memberitahunya tentang hal itu saat itu, dan dia merasa sulit mempercayainya. Di dunia ini, bagaimana bisa seseorang menggunakan tablet roh mendiang ayahnya sebagai kedok? Namun dia tidak menduga hal itu menjadi kenyataan. Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan cincin interspatial dari kompartemen rahasia. Kemudian, dia mengeluarkan enam kotak besi persegi dan tungku alkimia berbentuk kuali dari cincin interspatial. Tungku alkimia berwarna merah tua, dengan tiga kaki dan dua pegangan. Itu diukir dengan awan yang menyala-nyala, bersinar terang ke segala arah. Pelayan itu tersenyum dan berkata, ini adalah tungku alkimia ilahi tingkat enam, tungku awan api. Kinfei yang melihat dengan saksama dan menganggup puas. Itu memang tungku alkimia dewa tingkat enam. Sang pengurus menunjuk ke enam kotak besi dan berkata, di dalam kotak besi ini terdapat tiga api alkimia ilahi tingkat empat dan tiga api alkimia ilahi tingkat lima. Kinfei yang membukanya satu persatu, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menyimpannya. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Saudara Li, apakah Anda puas? Tidak buruk. Kinfei yang menganggup dan bertanya dengan curiga, tapi mengapa tidak ada api alkimia ilahi tingkat enam. Ini. Ekspresi pengurus itu menegang dan dia mendesah, sejujurnya, bahkan di aula harta karun, api alkimia ilahi tingkat enam sangat sedikit dan jarang ditemukan. Selain itu, kepala master pavilion mengetahui semua api alkimia ini, jadi saya benar-benar tidak berani mengambil risiko dan mencurinya. Mohon maafkan saya. Sebenarnya, tungku alkimia ilahi tingkat enam juga sama. Kepala master pavilion mengetahui semuanya. Jadi, tungku awan api ini bukan milik balai harta karun. Aku pergi untuk membelinya beberapa waktu lalu. Sang pengurus menambahkan. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak masalah sama sekali. Asal kamu puas. Sang pengurus buru-buru melambaikan tangannya. Kinfei yang tersenyum tipis dan berdiri. Baiklah, aku pergi dulu. Tunggu. Pelayan itu buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Kinfei yang. Apa yang salah? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Saudara Li, lihatlah. Aku sudah memberimu api dan tungku alkimia secara gratis. Lalu, bisakah kau menghancurkan video yang direkam oleh temanmu? Pelayan itu menatap Kinfei yang dengan tatapan menyanjung. Menghancurkan. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau kau menggigitku lagi setelah menghancurkan bukti? Semuanya sudah berlalu. Bahkan jika apa yang kukatakan benar, tidak ada yang akan mempercayaiku. Kata Kinfei yang. Bagaimana mungkin? Sekalipun aku punya seratus nyali, aku tidak akan berani memprovokasimu lagi. Saudara Li, jangan khawatir. Aku benar-benar telah membuka lembaran baru. Sang pengurus merasa cemas dan menatap Kinfei yang dengan penuh rasa ibah. 2552. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukan hal yang berisiko sebelum aku mendapatkan kepercayaanmu. Jadi tidak ada ruang untuk diskusi. Manajer pavilion harta karun terkulai di kursi, hatinya penuh dengan kepahitan. Anda tidak punya alasan untuk menyalahkan saya atas hal ini, karena andalah penyebabnya. Pikirkanlah, betapa sopannya aku kepadamu saat kita pertama kali bertemu. Tapi bagaimana denganmu? Kau mempermainkanku seperti orang bodoh. Moto hidup saya adalah Anda harus membayar harga atas kesalahan yang Anda lakukan. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Manajer pavilion harta karun menundukkan kepalanya dan berkata, Saya minta maaf. Dalam hatinya, sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa dia mengira dirinya pintar dan merasa benar sendiri? Kinfei yang melirik manajer itu, merenung sejenak, lalu berkata, Tunggu aku. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Manajer itu mendonga ke tempat di mana Kinfei yang menghilang, lalu menundukkan kepalanya lagi, wajah gemuknya penuh penyesalan. Di kastil kuno, Kinfei yang mengeluarkan enam bugusan api alkimia dan menggabungkannya dengan api iblis neter. Ledakan Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, api iblis neter melambung ke api alkimia tingkat enam. Berapa banyak pil dewa berbentuk naga yang dapat disempurnakan dengan api alkimia tingkat enam dan tungku alkimia tingkat enam? Kinfei yang menantikannya. Sekitar beberapa ratus napas kemudian, sepuluh pil kehidupan ilahi keluar. Kinfei yang memandang sepuluh pil kehidupan ilahi dengan ekspresi yang sangat gembira. Ada tiga api alkimia berbentuk naga pada pil tersebut. Energi kehidupan yang agung memenuhi setiap sudut kastil kuno. Memar dan bekas luka di tubuh Kinfei yang menghilang dalam sekejap mata. Sepertinya sebelum memasuki neraka raja neter, aku harus memurnikan lebih banyak pil kehidupan ilahi. Kinfei yang bergumam. Meskipun hanya ada dua api alkimia berbentuk naga, efeknya sangat berbeda. Desir. Kemudian, dia muncul di ruangan itu lagi. Hmm. Ini energi kehidupan. Merasakan munculnya vitalitas agung secara tiba-tiba, pelayan itu segera menatap Kinfei yang. Namun, saat dia melihat sepuluh ramuan suci melayang di depan Kinfei yang, matanya berbinar. Di antara ramuan yang kulihat di lantai sepuluh, yang paling atas memiliki dua ramuan berbentuk naga. Oleh karena itu, ramuan kehidupan dengan tiga ramuan berbentuk naga ini pasti sangat berharga. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Itu lebih dari sekadar sedikit berharga. Pil ini benar-benar harta yang tak ternilai. Sang pengurus berlari ke arah Kinfei yang dan menatap sepuluh pil kehidupan ilahi di depannya. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Lagi pula, kau sudah bekerja keras untuk menemukan kuali awan api untukku. Kinfei yang tersenyum. Beri aku hadiah. Manager itu terkejut. Meskipun pil kehidupan ilahi dengan tiga energi inti berbentuk naga memang langka, namun tetap saja tidak sebaik kuali awan api. Tidak menginginkannya. Kinfei yang mengerutkan kening. Tidak-tidak-tidak. Pelayan itu segera melambaikan tangannya dan menyimpannya. Akan sia-sia jika dia tidak menginginkannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu tidak berpikir jernih. Hmm. Manager itu menatap Kinfei yang dengan curiga. Apa maksudnya? Kinfei yang berkata, Apakah kamu tidak menyadari bahwa ada peluang bisnis besar di depanmu? Peluang bisnis. Manager itu bahkan semakin bingung. Kinfei yang bertanya, Apakah neraka Raja Netter akan segera dibuka? Ya. Masih ada dua tahun lagi. Manager itu mengangguk. Dua tahun. Kinfei yang tercengang. Begitu cepat. Meski berita itu telah tersebar keluar, Kinfei yang, yang telah berkultivasi di dunia penyu hitam, baru mengetahuinya sekarang. Manager itu mendesak, Saudara Li, Cepat beritahu saya, Peluang bisnis apa itu? Kinfei yang berkata, Konon, Peluang bertahan hidup di neraka Raja Netter sangat kecil. Apa yang paling kamu butuhkan untuk memasuki tempat seperti itu? Manager itu berkata tanpa ragu, Apa yang paling Anda butuhkan adalah keberanian dan kekuatan. Kinfei yang tertegun sejenak, Lalu mengangguk. Itu benar. Apa lagi? Apa lagi? Manager itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya pada Kinfei yang. Apakah kamu bodoh? Tentu saja, Yang kau butuhkan adalah pil. Pil adalah cara yang paling umum digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Terutama pil kehidupan ilahi ini. Kata Kinfei yang, Sekarang aku mengerti, Sekarang aku mengerti. Manager itu menepuk kepalanya dan berkata, Maksudmu, Kamu ingin aku menjual banyak pil kehidupan ilahi saat ini? Itu benar. Lihat, Ramuan kehidupan ilahi sangat membantu dalam penyembuhan luka. Terutama ketiga pil kehidupan ilahi ini dengan kipil berbentuk naga. Jika Anda melelangnya sekarang, bukankah itu akan menimbulkan kehebohan? Bukankah ini peluang bisnis untuk menghasilkan uang? Kata Kinfei yang. Benar sekali, Benar sekali. Manager itu menganggup dan berkata dengan kagum, Saudara Li, saya tidak tahu Anda punya jiwa bisnis seperti itu. Saya tidak suka berbisnis. Kalau tidak, Anda tidak akan menjadi manager pavilion harta karun di kota Nagasuci. Kinfei yang tersenyum. Ya ya ya. Pelayan itu mengangguk sambil tersenyum menyanjung, Namun, Sepuluh pil kehidupan ilahi yang Anda berikan kepada saya masih terlalu sedikit. Kinfei yang berkata, Itu bukan urusanku. Aku hanya bertanggung jawab memberimu ide. Saudara Li, Bagaimana dengan ini? Mari kita terus bekerja sama. Pavilion harta karun akan menyediakan bahan-bahannya, Dan Anda akan bertanggung jawab untuk memurnikan pil-pil itu. Kita akan membagi keuntungannya sesuai dengan rasionya. Pramugara memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak tertarik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak kekurangan batu jiwa atau kristal ilahi. Apa gunanya melakukan ini? Saudara Li, Seperti yang Anda katakan, Ini adalah bisnis besar. Keuntungannya sangat tinggi. Mengapa Anda tidak tertarik? Manager itu sedikit tidak berdaya. Tidak harus eliksir kehidupan ilahi dengan tiga eliksir berbentuk naga. Satu atau dua eliksir kehidupan ilahi juga dapat meningkatkan harganya beberapa kali lipat. Baiklah, Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang membuka altar dan pergi. Bagaimana satu atau dua pil kehidupan ilahi dapat dibandingkan dengan tiga pil kehidupan ilahi dengan ki inti naga? Manager itu mengusap dahinya. Tunggu. Mungkinkah membuka altar dan pergi hanya kepura-puran seperti terakhir kali? Manager itu buru-buru melepaskan kehendak ilahinya dan tidak menemukan benda-benda ilahi spasial di ruangan itu. Dia merasa lega. Kemudian dia duduk di dekat meja teh dan merenung. Bagaimana dia bisa membuju orang ini untuk bekerja sama dengan pavilion harta karun? Jika dia dapat melakukan ini dan membawa manfaat besar bagi pavilion harta karun, ketua penguasa pavilion pasti akan melihatnya dengan cara baru. Di masa depan, statusnya di sekolah harta karun juga akan langsung naik. Benar. Bukankah dia menginginkan api dan kuali alkimia? Kalau begitu aku akan memberikannya padanya. Baiklah, sudah diputuskan. Aku akan bertanya kepada ketua pavilion terlebih dahulu. Manager itu segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada ketua pavilion lord. Kembali ke Kinfei Yang. Saat ini, dia mendarat di dasar tangga batu di luar istana Dewa Naga dan mengamati sekelilingnya. Dulu, setiap kali dia masuk dan keluar, dia akan bertemu banyak murid istana Dewa Naga di sini. Mereka ada di sana untuk berlatih atau untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun kali ini, tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya semua orang bersiap memasuki neraka Raja Neter. Hanya tersisa dua tahun lagi. Aku harus bergegas dan berkultivasi. Kinfei Yang berbisik dan hendak memanggil Frenzy. Tapi tiba-tiba, perasaan bahaya yang mematikan datang dari belakangnya. Kinfei Yang menggigil dan tiba-tiba berbalik. Ia melihat seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari pegunungan yang jauh dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Siapa ini? Teriak Kinfei Yang. Aura cahaya ilahi ini tampaknya tidak terlalu kuat. Dia meledakkannya, dan cahaya suci itu langsung hancur. Namun, dia juga dipaksa mundur beberapa langkah. Dan dari sini, dia dapat mengetahui bahwa orang yang menyergapnya setidaknya adalah Dewa Besar. Desir. Kinfei Yang melesat ke angkasa dan melihat ke arah pegunungan. Dia segera melihat sesosok tubuh yang melarikan diri ke kejauhan. Kau ingin pergi setelah menyergapku? Kinfei Yang tersenyum sinis. Menggunakan teknik berjalan, dia mengejarnya seperti kilatan petir. Kecepatan orang itu tampaknya lebih lambat dari Kinfei Yang. Jarak antara keduanya semakin dekat. Dari belakang, terlihat seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Dia kurus dan mengenakan jubah seputih salju. Aura yang dipancarkannya memang milik Dewa Agung. Keduanya bergegas masuk ke kedalaman pegunungan Dewa Nagas satu demi satu. Siapa kamu? Mengapa kau menyergapku? Kinfei Yang berteriak. Puluhan bayangan pedang muncul entah dari mana, dan ketajamannya mengguncang bumi saat mereka menebas ke arah pria parubaya itu. Teknik Pedang Guiyuan Teknik Pedang Guiyuan sekarang menjadi teknik Dewa yang legendaris, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekosongan itu runtuh satu demi satu. Bumi juga berguncang. Teknik Dewa yang legendaris. Pria parubaya itu tertegun. Kemudian, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan ilahi merah menyala muncul dan berubah menjadi pedang besar yang menyala. Pedang itu menebas teknik Pedang Guiyuan seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Terdengar suara gemuruh yang keras. Di bawah tatapan mata Qin Fei Yang yang tidak percaya, puluhan bayangan pedang yang dibentuk oleh teknik Pedang Guiyuan hancur berkeping-keping seperti kayu yang layu. Itu adalah penindasan yang total. Pedang api itu tidak berhenti sama sekali. Pedang itu membawa aura penghancur saat menebas ke arah Qin Fei Yang. Huff! Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia melangkah maju, dan aura mengerikan meletus dari telapak kakinya. Langkah kedua bahkan lebih kuat. Ia melangkah sembilan langkah berturut-turut. Diiringi suara gemuruh naga, seekor naga surgawi sepanjang 10 ribu meter meraung. Naga surgawi sembilan langkah. Dengan langkah kesembilan, dia dapat memanggil naga surgawi. Naga surgawi meraung di angkasa dan menyerbu ke arah pedang yang menyala-nyala. Keduanya langsung menghilang dalam kehampaan. Aura yang merusak menyeruak ke segala arah. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Pedang berapi ini pasti dibentuk oleh teknik ilahi, dan itu setidaknya merupakan teknik ilahi yang legendaris. Pada saat yang sama, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan fluktuasi pertempuran yang gila itu langsung tenang. Kemudian, dia perlahan berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Wajah orang ini sebenarnya mengenakan topeng. Namun anehnya, orang ini memberinya rasa keakraban. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Lumayan, kamu benar-benar menguasai teknik dewa tertinggi. Siapakah sebenarnya kamu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu ingin tahu siapa aku, maka itu tergantung pada kemampuanmu. Oke. Kalau begitu, tunggu saja keputusasaanmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu klon muncul. Hem. Kamu telah membudidayakan tiga ribu klon hingga sempurna. Pria parubaya itu terkejut. Qin Fei Yang juga terkejut dan berteriak, Bagaimana kamu tahu tiga ribu klon? Saya tahu jauh lebih banyak dari yang anda pikirkan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan ilahi api bergulir keluar. Saat berikutnya, segel ilahi seukuran telapak tangan muncul. Segel suci itu berwarna merah menyala, dan di bagian bawahnya, ada seekor burung phoenix api yang menempel padanya. Ini. Qin Fei Yang menatap segel dewa itu dengan linglung. Itu sebenarnya adalah gaya pertama dari seni phoenix api, segel phoenix api. 2553. Teknik phoenix api. Sejauh pengetahuan Qin Fei Yang, selain keluarga Lu, dia adalah satu-satunya yang mengetahui teknik phoenix api di dunia ini. Dan orang ini benar-benar tahu tentang tiga ribu inkarnasi. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di benak Qin Fei Yang. Mungkinkah itu dia? Segel phoenix api telah tiba. Aura itu telah mencapai tingkat teknik ilahi tertinggi. Qin Fei Yang menatap ria parubaya di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berteriak kepada tiga ribu inkarnasi, bunuh dia. Ledakan. Langsung. Api membumbung tinggi ke angkasa. Di langit di atas, tiga ribu satu segel phoenix api langsung muncul. Aura ini. Pria parubaya itu terkejut. Itu benar-benar telah mencapai tingkat teknik ilahi tertinggi. Membunuh. Qin Fei Yang dan tiga ribu inkarnasi meraung serempak. Segel phoenix api segera bertabrakan dengan teknik phoenix api di sisi berlawanan seperti meteor. Ledakan. Retakan. Disertai serangkaian suara keras yang menggetarkan bumi, setelah kehilangan ratusan segel phoenix api, segel phoenix api yang berseberangan akhirnya runtuh. Jangan berhenti. Berani sekali kau menyerangku secara diam-diam, langsung lumpuhkan dia. Teriak Qin Fei Yang. Dua ribu segel phoenix api yang tersisa membombardir pria parubaya itu. Melumpuhkan aku. Mulut lelaki setengah baya itu bergedut. Dasar bocah sombong, sepertinya kalau tidak diberi pelajaran dia tidak akan tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba. Aura pria parubaya itu membumbung tinggi, dan dia menghantamkan telapak tangannya ke udara. Gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar, menghancurkan sekitar dua ribu segel phoenix api semudah menghancurkan rumput kering. Masih menyembunyikan kekuatanmu. Qin Fei Yang sangat marah, dan dia dengan tegas mengaktifkan teknik membunuh, dan kilatan merah darah langsung muncul di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendengus dingin, dan masih menamparkan dengan tangan kosong. Ledakan. Kilatan merah darah segera menghilang. Apa? Qin Fei Yang tampak terkejut, dan tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan muncul. Saat cahaya merah darah meledak, pedang panjang berwarna merah darah muncul. Ekspresi lelaki parubaya itu berubah, dan dia berkata dengan marah, Bajingan, Apakah kamu serius? Apakah kau pikir aku sedang mempermainkanmu? Qin Fei Yang mencibir. Pria parubaya itu terdiam. Tapi tiba-tiba, dia melihat ke arah istana Dewa Naga, pupil matanya mengecil saat dia buru-buru berkata, Yezong ada di sini, berhenti. Sambil berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan dengan cepat menghapus fluktuasi pertempuran di sini. Apa? Ekspresi wajah Qin Fei Yang berubah, dan dia buru-buru menuntun pria parubaya itu ke dalam kastil. Segera, seorang lelaki tua berambut putih terbang mendekat. Ia berhenti di udara dan mengamati sekelilingnya. Di mana dia? Dia lalu melepaskan penglihatan batinnya, namun tidak menemukan apapun di kehampaan ruang angkasa. Setelah menatapnya dengan curiga sejenak, Yezong berbalik dan pergi. Di dalam kastil, Qin Fei Yang menghela nafas lega saat melihat Yezong pergi. Pria parubaya itu menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia mendengus dingin dan berkata, Wah, kamu punya nyali. Kamu bahkan ingin membunuhku. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Qin Fei Yang menatapnya dengan dingin. Berpura-pura bodoh. Wajah lelaki parubaya itu menjadi gelap ketika dia berkata dengan marah, Jika kamu tidak mengenaliku, beraninya kamu membawaku ke istana. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Siapa kamu? Mengapa kau menyerangku secara diam-diam? Qin Fei Yang curiga. Pria parubaya itu tidak dapat menahan amarahnya dan melepaskan topengnya. Seketika, wajah yang diterpacuaca muncul di garis pandang Qin Fei Yang. Itu memang wajah orang setengah bayah. Fitur wajahnya seperti diukir oleh pisau. Kedua alisnya rapi bagaikan pisau. Ada gumpalan rambut putih di pelipisnya, memancarkan aura perubahan. Itu benar-benar dia. Qin Fei Yang bergumam dalam hatinya. Itu benar. Orang ini adalah Lu Zheng Yang. Meskipun dia belum pernah melihat tubuh asli Lu Zheng Yang, dia telah melihat patung Lu Zheng Yang dan dapat mengenalinya sekilas. Dan ketika dia melihat teknik Fire Phoenix sebelumnya, dia memang telah menduga bahwa itu adalah Lu Zheng Yang. Dia berpura-pura tidak tahu karena dia ingin bekerja sama dengan Lu Zheng Yang untuk menyelesaikan pertunjukan ini. Jika identitasnya terbongkar, bukankah Lu Zheng Yang akan kehilangan muka? Mata Qin Fei Yang berbalik, dan dia menatap Lu Zheng Yang dengan heran dan berkata, kamu masih berpura-pura. Pembuluh darah Lu Zheng Yang menonjol. Dia tidak percaya bahwa Qin Fei Yang tidak dapat mengenalinya. Kau, 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 bukankah kau, leluhur Lu Zheng Yang? Jadi itu kamu. Maafkan aku, maafkan aku, aku benar-benar tidak mengenalimu sebelumnya. Qin Fei Yang buru-buru meminta maaf, penuh ketakutan. Kau belum selesai, kan? Lu Zheng Yang memelototinya dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak suka berakting? Kalau begitu, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Hormati yang tua dan cintai yang muda. Lu Zheng Yang memutar matanya, lalu mulai mengamati kastil itu. Itu. Mengapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Lu Zheng Yang berkata dengan ringan, berjalan keluar istana, dan menggelengkan kepalanya sambil melirik keluar. Qin Fei Yang mengikutinya keluar dan berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kau katakan. Merupakan kehormatan bagiku bahwa kau bisa datang. Apakah kamu makan madu? Lu Zheng Yang terdiam. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Lu Zheng Yang. Tiba-tiba, teratai api datang dari jauh dan menatap Lu Zheng Yang dengan heran. Kepala istana, lama tak berjumpa. Lu Zheng Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kalian saling kenal. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan heran. Saya merasa terhormat pernah bertemu dengan Anda sekali. Teratai api tersenyum dan berjalan mendekat. Sambil menatap Lu Zheng Yang, dia berkata dengan penuh emosi, sudah bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Cukup bagus. Lu Zheng Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah merawat anak ini selama bertahun-tahun. Kamu terlalu sopan. Lagi pula, Qin Dagelah yang selalu menjagaku. Teratai api menggelengkan kepalanya. Qin Dagelah. Lu Zheng Yang tertegun dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan tatapan aneh di matanya. Leluhur, apakah ada masalah? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Apakah kamu tahu berapa umurnya? Berdasarkan usia dan senioritas, saya harus memanggilnya sebagai junior. Lu Zheng Yang mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang berkata diam-diam, kamu masih harus bersikap seperti junior di depan teratai api. Kalau begitu aku adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Tidakkah kalian harus memanggilku dengan sebutan enyah. Tanpa menunggu Qin Fei Yang selesai berbicara, Lu Zheng Yang melotot tajam ke arahnya. Qin Fei Yang tersenyum malu. Teratai api tersenyum dan berkata, ayo kita pergi ke halaman sana dan duduk serta berbincang. Oke. Lu Zheng Yang menganggup. Meskipun kultivasinya sekarang lebih kuat dari teratai api, dia masih sangat sopan kepada teratai api. Mereka bertiga memasuki halaman dan duduk di paviliun. Teratai api mulai membuat teh. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, leluhur, apa pendapatmu tentang dunia penyu hitamku? Lu Zheng Yang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dunia kura-kura hitam? Aku mendengarnya dari Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Itu langkah. Ya. Ketika saya mendapatkan Black Tortoise World, saya benar-benar berjuang untuk bertahan hidup. Qin Fei Yang menganggup. Untuk sesaat, dia dipenuhi emosi. Kala itu tak seorang pun mengira bahwa hanya manusia biasa yang bisa memasuki aulah besar itu. Fei Yang, pernahkah kau berpikir bahwa binatang kecil itu mungkin membantumu? Kata Lu Zheng Yang. Membantu saya. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Pikirkanlah. Saat itu, ia membunuh semua orang di kedalaman gurun. Kemudian, kau membuka gerbang kelahiran kembali untuk menyelamatkan semua orang dan kehilangan kultifasimu. Dan aulah besar itu hanya bisa dimasuki oleh manusia biasa. Mungkinkah binatang kecil itu ingin kau memasuki aulah besar itu dan menguasai dunia kura-kura hitam, sehingga ia menggunakan cara ini untuk menghancurkan kultifasimu? Lu Zheng Yang menganalisis. Qin Fei Yang terdiam. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di matanya. Entah itu membantuku atau tidak, aku tidak akan melepaskannya. Lu Zheng Yang bertanya, apakah karena sepupumu dan iblis batin? Ya. Dan Paman Yuan. Untuk melindungi klan Qin, Paman Yuan menjadi pelindung kekaisaran Qin besar. Dan sebagai gantinya, kultifasinya akan berhenti di alam setengah langkah dewa ilahi. Saya tidak tahu bagaimana membantu Paman Yuan. Tapi menurutku, jika binatang kecil itu mati, kutukannya pasti akan hilang. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng Yang menghiburnya. Sebenarnya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena aku percaya bahwa sepupumu maupun iblis dalam tidak akan menyalahkanmu. Akan lebih baik jika mereka menyalahkanku karena setidaknya itu berarti mereka masih hidup. Qin Fei Yang berkata dengan putus asa. Mendesah. Lu Zheng Yang menghela nafas dalam-dalam dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya lagi. Ia menepuk bahu Qin Fei Yang, mengisyaratkan agar ia lebih berpikiran terbuka. Setelah teratai api menyeduh teh, dia menatap mereka berdua dan tersenyum. Jangan bicarakan hal-hal ini. Minumlah teh. Ya, jangan kita bicarakan itu. Lu Zheng Yang melambaikan tangannya. Ia mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Matanya langsung berbinar dan ia mulai mencicipinya. Wajahnya dipenuhi kenangan. Melihat Qin Fei Yang masih sedikit putus asa, dia tersenyum. Ini adalah embun abadi surgawi, kan? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan heran, kau tahu tentang itu? Tentu saja. Saya pernah tinggal di makam timur untuk jangkau waktu yang lama. Dan menara surgawi abadi adalah tempat yang paling sering aku kunjungi. Lu Zheng Yang tersenyum dan bertanya, oh iya, siapakah penguasa menara surgawi abadi saat ini? Tidak ada gunanya bertanya pada Qin Dage karena dia bahkan tidak tahu nama nona surgawi abadi. Tetapi saya bisa menjawabmu. Pemimpin menara surgawi abadi saat ini adalah cucu perempuan pang tua. Teratai api tersenyum. Cucu perempuannya. Lu Zheng Yang tercengang. Hem. Teratai api mengangguk. Saya tidak menyangka cucunya bisa mengurus dirinya sendiri. Waktu benar-benar cepat berlalu. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena kau tinggal di makam timur, mengapa aku tidak mendengar rumor apapun tentangmu. Qin Fei Yang memandang Lu Zheng Yang dengan curiga. Kita harus bersikap rendah hati. Lu Zheng Yang tersenyum. Bagaimana seseorang bisa menjadi salah satu dari empat penguasa istana pembunuh naga dengan tidak menonjolkan diri. Qin Fei Yang terdiam. Jangan bilang, aku benar-benar tidak tertarik pada penguasa istana pembunuh naga. Saat itu, aku mendirikan istana pembunuh naga bersama Qin Batian karena dia menipuku. Sekarang, aku tidak sabar menunggu seseorang menggantikanku. Fei Yang, kamu cukup cakap. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kata Lu Zheng Yang. Aku lupakan. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik dengan tugas yang membosankan itu. Lagi pula, aku dianggap separuh leluhurmu. Apa kau tidak mau membantuku dengan masalah sekecil ini? Lu Zheng Yang tidak puas. Bukannya kau tidak mengenalku. Aku lebih takut pada masalah daripada dirimu. Kita bicarakan nanti saja. Ini terkait dengan penguasa istana pembunuh naga. Ini hanya masalah kecil. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak berusia tiga tahun. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Lu Zheng Yang tersenyum malu. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengobrol denganku, kan? 2554 Lihat apa yang kau katakan. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Lu Zheng Yang berkata dengan tidak puas. Aku sudah lama berada di prefektur ilahi, tetapi kau belum datang menemuiku. Sekarang ngeraka Raja Neter telah terbuka, kau datang menemuiku. Jangan bilang ini hanya kebetulan. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Ehem. Lu Zheng Yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, ketika aku datang menemuimu, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Sesuatu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia berkata tanpa berkata apa-apa, ku rasa kau punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku, jadi kau datang menemuiku di jalan. Dasar bocah nakal, tidak bisakah kau menjaga harga diriku? Lu Zheng Yang memelototinya dengan marah. Lihatlah, tapi jangan katakan. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Katakan padaku, keturunan yang tidak berbakti ini akan mendengarkan ajaranmu. Ehem. Lu Zheng Yang terbatuk dan berkata, Seberapa banyak yang kau ketahui tentang neraka Raja Neter? Hampir semuanya. Dan Yezong secara pribadi memberitahuku bahwa ini adalah konspirasi terhadapku. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng Yang berkata dengan heran, Yezong secara pribadi memberitahumu hal itu. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Lu Zheng Yang mengerutkan kening, lalu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Lihatlah otakku. Begitu aku melihatmu, aku begitu gembira hingga lupa bahwa kau sekarang adalah Libuer, murid Yezong. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu begitu bersemangat. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ada apa dengan perutmu yang penuh keluhan? Lu Zheng Yang memandang Qin Fei Yang dengan marah. Qin Fei Yang berkata, Kau tahu betul. Tahu apa? Lu Zheng Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata, Ada beberapa hal yang benar-benar ingin kukatakan. Sejujurnya, aku punya prasangka besar terhadapmu dan para leluhur. Lu Zheng Yang tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Dia tersenyum dan berkata, Apa prasangka itu? Pertama. Kau telah membawa semua orang di sekitarku ke istana pembantai naga. Kau bahkan telah mengirim orang untuk membawa leluhur iblis dan Dong Zheng Yang pergi. Namun kau meninggalkanku sendirian. Apa maksudnya ini? Kedua. Saya telah berada di tanah suci selama bertahun-tahun. Apakah ada di antara kalian yang datang menemui saya? Yang saya bicarakan hanyalah mengunjungi saya. Nenek Moyang itu memang muncul, tetapi itu karena dia punya sesuatu untuk dilakukan. Jika tidak ada hal lain, mungkin aku tidak akan muncul sampai sekarang. Kalau begitu, tidak perlu membicarakanmu, leluhur tua. Kalau bukan karena Raja Dunia Bawah, apakah kau akan datang ke sini? Qin Fei Yang mendengus. Ini. Lu Zheng Yang tampak malu. Menurutmu, aku bahkan tidak sebaik orang luar seperti Mutian Yang. Kata Qin Fei Yang. Ini. Memang benar kami lalai dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Lu Zheng Yang tersenyum malu. Qin Fei Yang meliriknya dan bertanya, tahukah kau mengapa aku selalu membuat keributan besar di tanah suci? Mengapa? Lu Zheng Yang menatapnya dengan curiga. Saya hanya ingin menarik perhatianmu. Misalnya, pertempuran sengit dengan Long Jun dan enam naga leluhur di laut dalam terakhir kali. Meskipun tujuannya adalah untuk memberi waktu bagi Fire Lotus dan yang lainnya, tujuan lainnya adalah untuk menarik perhatianmu. Singkatnya, aku hanya mencoba menunjukkan kehadiranku di hadapanmu. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng Yang tidak dapat menahan diri untuk terdiam ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka Qin Fei Yang memiliki sisi seperti itu. Setelah mendengar kata-kata ini, apakah menurutmu aku sangat menyedihkan? Apakah aku harus dengan sengaja membuat kehadiranku diketahui di depan keluarga ku? Sebenarnya, aku pun merasa kasihan. Tidak, itu rendah hati. Qin Fei Yang tertawa meremehkan dirinya sendiri. Lu Zheng Yang berkata dengan nada meminta maaf, Fei Yang, maafkan aku. Kami tidak memikirkan hal ini. Kami semua mengira. Kita semua mengira aku sangat kuat. Ya, biasanya aku bersikap acu-ta'acu, tapi mau bagaimana lagi, aku tetap manusia berdarah daging, kan? Saya juga bisa merasakan sifat manusia yang tidak menentu. Saya juga tahu apa itu kesepian dan kehilangan. Aku tidak terbuat dari besi. Aku kebal terhadap semua racun. Sekalipun aku terbuat dari besi, akan ada saatnya aku berkarat. Kata Qin Fei Yang. Ya, ya, ya. Lu Zheng Yang mengangguk berulang kali. Cukup. Jangan bicarakan ini. Kalau tidak, kamu akan terdengar seperti istri yang pendendam. Aku sudah memutuskan soal masalah neraka Raja Netter. Sebanyak apapun kau katakan, itu tidak ada gunanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Apa alasannya? Lu Zheng Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, aku ingin menjadi lebih kuat. Apakah ini alasan yang cukup? Ada banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Tidak perlu pergi ke neraka Raja Netter. Kata Lu Zheng Yang. Ini jalan pintas. Meskipun setiap langkah berbahaya, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Juga. Meskipun aku menerima tugas yang kau berikan kepadaku, aku melakukannya demi dirimu, bukan demi istana pembunuh naga. Jangan memaksakan apapun padaku. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Memaksakan sesuatu. Lu Zheng Yang terkejut. Contohnya, kau ingin aku menyerahkan artefak ilahi yang menentang surga. Kata Qin Fei Yang. Jantung Lu Zheng Yang berdebar kencang. Anak ini benar-benar muak dengan hal-hal ini. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia dan Qin Batian pasti tidak akan melakukan ini, tetapi sulit mengatakan apa yang akan dilakukan dua penguasa lainnya. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, dengan karakter anak ini, dia mungkin akan lepas tangan. Dia bahkan mungkin mengarahkan jarinya ke istana pembunuh naga. Tampaknya dia harus mencari waktu lain untuk berbicara baik-baik dengan kedua penguasa lainnya. Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukannya. Lu Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Lebih baik mereka tidak melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum di wajahnya, dan bertanya, kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling dunia penyu hitam. Tentu. Lu Zheng Yang mengangguk. Sekarang, dia tidak bisa terus membujuk Qin Fei Yang. Karena perkataan Qin Fei Yang, dialah yang merasa bersalah dalam hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menebus apa yang telah dia hutangkan kepada anak kecil ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Fei Yang membawa Lu Zheng Yang ke berbagai tempat di dunia penyu hitam. Melihat segala sesuatu di dunia kura-kura hitam, Lu Zheng Yang juga merasa takjub. Dunia kura-kura hitam menjadi seperti sekarang ini berkat teratai api. Di puncak gunung. Qin Fei Yang melirik gunung dan sungai di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Lu Zheng Yang berkata, sepertinya kau punya perasaan yang dalam terhadap teratai api. Dari saling mengenal hingga saling mengenal hingga sekarang, kita telah melalui banyak hal. Katakan padaku yang sebenarnya. Perasaanku terhadap teratai api jauh melebihi perasaanmu dan leluhur. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng Yang berkata dengan tidak senang, apakah kamu tidak takut kalau kami akan cemburu? Ini adalah kebenarannya. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Lu Zheng Yang merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak peduli dengan perasaan mereka. Momong-momong, leluhur. Biarkan Zhao Tai Lai dan yang lainnya kembali ke sisiku. Kata Qin Fei Yang. Mengapa? Lu Zheng Yang tercengang. Qin Fei Yang berkata, tidak ada masa depan jika aku mengikutimu. Apa-apaan? Katakan itu lagi. Lu Zheng Yang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata, tidak ada masa depan jika aku mengikutimu. Lu Zheng Yang segera berkata dengan marah, wah, sombong sekali ya kamu. Apakah kamu marah? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Lu Zheng Yang berkata, tentu saja, jika itu kamu, bukankah kamu akan marah? Tapi aku mengatakan kebenaran. Pertama, rentang waktu. Jarak waktu istana pembunuh naga adalah 50 tahun sehari, tetapi jarak waktu dunia kura-kura hitam dan kastil kuno adalah 100 tahun sehari. Perbedaannya dua kali lipat. Selanjutnya, teknik dan artefak ilahi. Mungkin ada lebih banyak teknik dan artefak suci di perbendaharaan istana pembunuh naga, tetapi bisakah kau menjamin bahwa kau akan memberikan yang terbaik? Anda tidak bisa menjaminnya, tapi saya bisa. Terakhir, budidaya. Istana pembunuh naga pasti memiliki banyak urat roh dan urat kristal, tapi kurasa semuanya tidak sebanding dengan apa yang kumiliki sekarang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum percaya diri. Mendengar ini, Lu Zheng yang terdiam sesaat. Kamu mungkin bisa mengatakan bahwa kamu juga bisa mengajari mereka pengalaman memasuki alam abadi. Tetapi sekarang, aku memiliki banyak kultifator alam abadi bersamaku. Dan aku punya 10 artefak dewa yang menantang surga. Meskipun itu adalah artefak dewa, mereka seharusnya memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita. Jadi menurutku, jika Zhao Tua dan yang lainnya tetap tinggal di istana pembunuh naga, mereka hanya akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, Lu Zheng yang tersenyum pahit. Tentu saja. Saya juga sangat berterima kasih kepada Anda dan leluhur karena telah merawat mereka selama periode ini. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Dasar bocah nakal. Lu Zheng yang memarahi sambil tersenyum dan mengangguk. Baiklah, saat aku kembali, aku akan meminta mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih, leluhur. Qin Fei yang sangat gembira. Lu Zheng yang mengamati Qin Fei yang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Tujuanmu seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Tujuan. Qin Fei yang sedikit terkejut dan berkata, mereka semua adalah temanku. Apa gunanya aku mencari mereka? Bukan itu maksudku. Maksudku, kau melakukannya karena Putri Duyung. Kata Lu Zheng yang. Ehem. Qin Fei yang terbatuk kering. Tebakanku benar. Kalau kau ingin Putri Duyung tetap di sisimu, katakan saja. Lu Zheng yang menggoda. Itu satu hal. Qin Fei yang tersenyum canggung. Menurutku, karena kamu menyukainya, kenapa kamu tidak menikahinya saja? Lu Zheng yang curiga. Bukankah karena aku ingin datang ke dunia kuno untuk mencarimu dan leluhur? Kalau tidak, kami pasti sudah menikah sejak lama. Mungkin kami sudah punya banyak anak sekarang. Kata Qin Fei yang. Banyak anak. Kamu benar-benar tidak takut tersipu saat berbicara. Wajah Lu Zheng yang berkedut, dan dia berkata, maksudmu kami menghalangimu. Tentu saja. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Aku akan kembali dan berdiskusi dengan leluhurmu dan Kaisar Putri Duyung untuk mengatur pernikahanmu. Kata Lu Zheng yang. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Lu Zheng yang menatapnya dengan bingung. Aku tidak peduli bagaimana orang lain menikah, tapi saat aku menikah, ayah, ibu, kakek, paman Yuan, dan kakek buyut harus hadir. Kata Qin Fei yang. Lu Zheng yang berkata dengan heran, aku tidak tahu kalau kamu begitu berbakti. Kau masih belum bisa mengatakannya. Jika aku bukan orang yang berbakti, mengapa aku harus jauh-jauh datang mencarimu dan leluhur? Akhirnya aku sadar sekarang bahwa aku benar-benar bodoh. Oke. Besok, saat Zhao Tai Lai dan yang lainnya kembali, aku akan membawa mereka kembali ke Qin besar. Qin Fei yang berkata dengan sedih. Lu Zheng yang memutar matanya dan berkata, baiklah, jangan bicara omong kosong. Utus aku keluar, tetapi kuharap kau akan memikirkan masalah neraka Raja Neter. Karena aku sudah memutuskan, apa yang perlu dipikirkan. Pria harus lebih tegas dan lebih kejam terhadap diri mereka sendiri. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Bajingan. Lu Zheng yang memelototi Qin Fei yang. Qin Fei yang menyeringai dan mengantar Lu Zheng yang keluar. Meskipun beberapa hari telah berlalu di alam kura-kura hitam, hanya beberapa saat saja yang berlalu di luar. Khawatir Yezong akan menemukannya, Lu Zheng yang segera membuka altar teleportasi dan pergi begitu dia muncul di langit di atas pegunungan Dewa Naga. 2.555 Qin Fei yang juga kembali ke Tanah Iblis. Apakah dia sudah pergi? Melihat hanya Qin Fei yang yang kembali, teratai api bertanya sambil tersenyum. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Teratai api berpikir sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Dage, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Apakah kamu benar-benar mencoba untuk menemukan makna keberadaan? Jangan sentuh bagian tubuhku yang sakit, oke? Qin Fei yang tidak berdaya. Dia sudah merasa malu untuk mengatakan kata-kata yang terpendam dalam hatinya itu. Sekarang Anda bertanya. Bukankah kau makin membuatku malu? Tetapi sekali lagi, setelah mengucapkan kata-kata itu, hatinya merasa jauh lebih nyaman. Berdengung. Saat ini, kristal gambar berdering. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar dan menatap teratai api. Teratai api mengerti dan berjalan ke samping. Ketika kristal gambar dinyalakan, bayangan langsung muncul. Qin Fei yang sedikit terkejut. Mengapa Ren Xiaolan? Ren Xiaolan menatap Qin Fei yang dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Mudali, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, ada apa? Ren Xiaolan berkata, pelayan sedang mencarimu. Pelayan. Qin Fei yang tertegun dan melambaikan tangannya, katakan saja aku tidak bebas. Setelah berkata demikian, dia hendak mematikan kristal gambar itu. Tapi pada saat ini, Sesosok tubuh melompat ke samping Ren Xiaolan dan menatap Qin Fei yang dengan sedih, Saudara Li, apakah kamu begitu tidak menyukaiku? Orang ini adalah pengurus pavilion harta karun. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Jika ini tentang pil dewa, mari kita bicara langsung. Jangan. Saya baru saja bertanya kepada kepala master pavilion. Kepala master pavilion berkata bahwa selama saudara Li bekerja sama dengan pavilion harta karun kami, kami bersedia memberi Anda tiga kelompok api pil dewa kelas 6 dan tungku pil dewa kelas 7 secara gratis. Kata pengurus pavilion harta karun dengan tergesa-gesa. Qin Fei yang tertegun dan bertanya, Benarkah? Sangat. Melihat Qin Fei yang agak tergoda, pengawas itu cepat-cepat mengangguk. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ia menatap pengawas dan berkata, Saya agak bingung. Apakah tidak ada seorang pun di pavilion harta karun yang dapat memurnikan pil dewa dengan tiga energi inti berbentuk naga? Tidak. Bahkan alkemis terbaik di pavilion harta karunku hanya dapat memurnikan pil dewa dengan dua ki inti berbentuk naga. Manajer pavilion harta karun menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Jika pavilion harta karun memiliki seorang alkemis seperti itu, apakah kami masih perlu mencarimu? Bagaimana dengan tempat lainnya? Tanah suci begitu luas, pasti hanya sedikit yang mampu mencapainya. Kata Qin Fei yang ada. Tetapi kita tidak bisa mengundang orang-orang ini. Manajer pavilion harta karun tidak berdaya. Bahkan pavilion harta karunmu pun tidak bisa bergerak. Qin Fei yang tercengang. Itu tidak aneh, kan? Lagi pula, alkemis setingkatmu pada dasarnya tidak kekurangan apapun. Jadi, benda-benda biasa tidak dapat menggerakkan mereka sama sekali. Lalu ada seseorang seperti Tuan Mu Ye Song. Sekalipun dia tergoda oleh harta karun, dia tidak akan memurnikannya untuk kita. Manajer pavilion harta karun tersenyum pahit. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Namun, dia tiba-tiba tampak tertegun dan berkata, Apa yang barusan kamu katakan? Tuan Ku Ye Song juga seorang alkemis. Manajer pavilion harta karun juga tercengang dan bertanya balik, Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Hah. Manajer pavilion harta karun menatap Qin Fei yang dengan kaget dan menggelengkan kepalanya. Saudara Li, kamu bahkan tidak tahu bahwa Ye Song adalah seorang alkemis. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid. Qin Fei yang tersenyum malu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Ye Song. Gurumu tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia juga diakui sebagai yang terbaik di tanah suci dalam bidang alkimia. Apakah kamu tahu? Dia dapat memurnikan pil dewa dengan empat aura ramuan berbentuk naga. Kata manajer pavilion harta karun. Apa? Qin Fei yang terkejut. Dan dia juga satu-satunya orang di tanah suci yang memiliki api ramuan dewa tingkat sembilan dan tungku ramuan dewa tingkat sembilan. Kata pengelola pavilion harta karun lagi. Api ramuan suci tingkat sembilan. Tungku ramuan ajaib tingkat sembilan. Mata Qin Fei yang bergetar. Ia tidak menyangka guru yang diangkatnya begitu menakutkan. Bagaimana itu? Apakah ini sebuah pembuka mata? Kata pengelola pavilion harta karun sambil tersenyum. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Kamu mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang di tanah suci yang memiliki api ramuan dewa tingkat sembilan dan tungku ramuan. Apakah itu berarti bahwa pavilion harta karun pun tidak memiliki api ramuan dewa tingkat sembilan dan tungku ramuan? Tidak. Sejauh yang aku tahu, api ramuan suci dan tungku ramuan suci terbaik di pavilion harta karun adalah kelas delapan. Kata manajer pavilion harta karun. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, Bagaimana dengan Qin Batian? Karena leluhurnya dapat memurnikan ramuan suci, api ramuan suci dan tungku ramuan sucinya pastilah berkelas tinggi. Siapa namamu? Manajer pavilion harta karun tercengang dan berkata, Saya dengar dia juga punya api ramuan dewa tingkat delapan dan tungku ramuan. Mendengar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Qin Batian adalah penguasa istana pembunuh naga. Dia selalu sulit dipahami. Bahkan pavilion harta karun tidak tahu banyak tentangnya. Manajer pavilion harta karun menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menganggup dan berpikir sejenak. Baiklah, selama kamu memberiku api ramuan dan tungku ramuan, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Manajer pavilion harta karun sangat gembira dan berkata, Kalau begitu, datanglah ke pavilion harta karun sekarang juga. Tidak, 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 aku tidak berani merepotkanmu untuk datang ke sini secara langsung. Di mana kau sekarang? Aku akan pergi mencarimu sekarang. Kamu sedang sibuk dengan pekerjaan. Minta saja Ren Xiaolan untuk datang menemuiku. Ingatlah untuk membawa api ramuan, tungku ramuan, dan tanaman herbal yang kamu butuhkan untuk memurnikannya. Aku akan menunggu di dataran di luar Gunung Dewa Naga. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Teratai api berjalan ke arah Qin Fei yang dan berkata, Sepertinya kita masih meremehkan Yezong. Ya, dia punya kekuatan dan otak. Bahkan alkimianya sangat mengerikan. Akhirnya aku mengerti mengapa leluhur kita ingin dia bergabung dengan istana Pembas Minaga. Siapa yang tidak tergoda dengan orang seperti itu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Teratai api bertanya, Kamu juga tergoda. Hai. Dia guruku. Lalu kenapa, kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan? Qin Fei yang terkekeh. Orang luar. Teratai api terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, Sepertinya Qin Batian dan Lu Zheng yang juga bukan orang luar. Mereka jelas bukan orang luar, Tapi dua kaisar lainnya adalah orang luar. Jadi, apapun yang terjadi, Kita tidak bisa membiarkan Yezong bergabung dengan istana Pembantai Naga. Jika dia akan tinggal, dia akan tetap di sisi kita. Qin Fei yang tertawa. Kamu benar-benar jahat. Tapi sekali lagi, Jika Yezong benar-benar ingin membantumu, Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Aku khawatir bukan hanya para naga saja, Bahkan istana Pembas Minaga pun akan takut padamu. Kata teratai api. Itu benar. Namun, mimpi itu indah, Kenyataan itu kejam. Lebih sulit daripada naik ke surga untuk meminta bantuannya. Aku bertanya-tanya mengapa dia ingin membantu naga. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ye Cheng tidak tahu, Dan Ye Suer juga pasti tidak tahu. Aku khawatir hanya Yezong sendiri yang tahu jawabannya. Setelah teratai api selesai berbicara, Dia menambahkan, Ada juga penguasa naga. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Hanya dengan menemukan jawabannya, Kita dapat menangani masalah yang tepat. Itu akan sulit. Lagipula, Bahkan Ye Cheng pun tidak bisa mengetahuinya, Apalagi kamu. Teratai api mendesah. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Qin Fei yang tersenyum dan mengendalikan alam penyu hitam Untuk terbang menuju dataran. Sesaat kemudian, Alam kura-kura hitam turun di atas dataran, Tetapi Ren Xiaolan belum tiba. Qin Fei yang berdiri di halaman dengan kepala tertunduk, Berpikir tentang cara membuka mulut Yezong. Di luar. Sekitar setengah jam berlalu. Suatu sosok muncul. Itu Ren Xiaolan. Ren Xiaolan melirik ke dataran dan melihat tidak ada seorang pun, Jadi dia menunggu dengan tenang. Desir. Tapi segera. Qin Fei yang muncul entah dari mana. Salam, Tuan muda. Ren Xiaolan bergegas maju untuk menyambutnya. Qin Fei yang bertanya, Apakah kamu membawa semuanya? Ya. Ren Xiaolan menganggup dan mengeluarkan tas kian kun, Lalu menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang meraih tas kian kun dan melepaskan indera spiritualnya. Ketika dia melihat ramuan di dalam tas kian kun, Sudut mulutnya berkedut. Tas kian kun diisi penuh dengan tanaman herbal. Ren Xiaolan tersenyum dan berkata, Pelayan berkata meskipun ada banyak bahan herbal, Tidak perlu terburu-buru. Anda dapat mengolahnya secara perlahan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, Lalu mengeluarkan tiga kotak besi dari tas kian kun, Dan segera membukanya. Tiga gugusan api ramuan muncul di depannya. Setelah dikonfirmasi, Itu memang api ramuan suci tingkat enam. Qin Fei yang mengeluarkan tungku ramuan lain dari tas kian kun. Seperti kuali awan api, Ia juga merupakan tungku ramuan berbentuk kuali. Warnanya merah tua bagaikan matahari yang terik, Memancarkan cahaya harta karun yang menyelaukan. Kuali ini disebut kuali ilahi api surga. Itu salah satu tungku ramuan terbaik di pavilion harta karun. Kata Ren Xiaolan. Baiklah. Tunggu aku di sini. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, Dia memasuki istana dengan api ramuan, Tungku ramuan, Dan tas kian kun. Ini. Ren Xiaolan ingin bertanya apakah dia harus kembali lain hari. Lagi pula, Dengan begitu banyak ramuan, Pasti butuh waktu lama untuk memurnikannya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Fei yang telah menghilang. Dan Qin Fei yang punya alasan meminta Ren Xiaolan Mengantarkan ramuan herbal itu. Karena kultifasi Ren Xiaolan belum mencapai alam sembilan surga, Indra spiritualnya tidak dapat menangkap benda-benda suci spasial. Namun pengurus pavilion harta karun berbeda. Dengan setengah langkah kultifasi alam abadi, Tak ada benda suci spasial yang bisa lolos dari indra rohnya. Ketika saatnya tiba. Kalau pengurus pavilion harta karun melepaskan indra spiritualnya sesuka hatinya Dan mendapati bahwa dia tidak bisa menemukan istana, Dia pasti akan curiga bahwa dia mempunyai batu ilahi wilayah surgawi. Batu ilahi domain surgawi merupakan harta surga dan bumi. Jika pengurus pavilion harta karun mengetahuinya, Pasti akan menimbulkan banyak masalah. Di kastil, Qin Fei yang merenung sejenak lalu berkata, Teratai api, masuklah dan bantu aku. Tidak lama setelah itu, Teratai api memasuki ruang budidaya. Menatap tas kiankun yang penuh dengan ramuan herbal, Dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Berikutnya, Teratai api bertanggung jawab untuk membantu mengatur Tanaman herbal. Qin Fei yang fokus pada pemurnian pil. Di kastil. Waktu berlalu hari demi hari. Sekitar setengah tahun kemudian. Sekantong penuh ramuan herbal akhirnya dimurnikan. Itu semua adalah pil kehidupan ilahi. Qin Fei yang juga tidak tahu Berapa banyak pil obat yang ada. Bagaimanapun, dia sudah kehabisan tenaga. Dan setelah memurnikan ramuan-ramuan ini, Qin Fei yang mengeluarkan tiga api pil tingkat enam Dan membiarkan api iblis neter menyatu dengannya. Ledakan. Tanpa ketegangan. Api iblis neter langsung melambung ke tingkat api pil tingkat dewa tingkat tujuh. Qin Dage, mengapa kamu tidak menggabungkannya lebih awal? Teratai api merasa curiga. Qin Fei yang tidak menjawab, Hanya tersenyum tipis. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pil tingkat dewa tingkat tujuh, Heaven Flame Divine Furnace, Dan mencoba memurnikan pil dewa kehidupan. Akhirnya, lahirlah empat pil ki berbentuk naga. Melihat. Jika aku menggabungkan tiga api pil lebih awal, Bukankah pavilion harta karun akan mendapat keuntungan? Lagi pula, aku tidak ingin orang tahu kalau aku bisa memurnikan pil dengan empat ki pil berbentuk naga. Qin Fei yang tersenyum. Teratai api menganggup tanda mengerti dan berkata, Kau dapat memurnikan empat ki pil berbentuk naga dengan api pil tingkat dewa tingkat tujuh dan tungku pil. Dan Ye Zong menggunakan tungku pil tingkat dewa tingkat sembilan dan api pil untuk memurnikan empat ki pil berbentuk naga. Apakah ini berarti kau tidak kalah darinya dalam hal alkimia? Pada akhirnya, teratai api tidak dapat menahan tawa. Tetaplah bersikap rendah hati. Qin Fei yang tersenyum, memasukkan semua pil ke dalam tas Kiankun, Lalu meninggalkan kastil dengan cincin Kiankun. 2.556 Sangat cepat. Di luar. Ren Xiaolan mengambil kantong Kiankun dari tangan Qin Fei yang melihat pil obat di dalamnya, dia langsung tercengang. Sudah berapa lama? Dia sebenarnya telah menyempurnakan semuanya. Sehari di luar sama dengan 100 tahun di dalam kastil. Qin Fei yang telah memurnikan pil di istana selama setengah tahun, namun hanya beberapa saat saja ia berlalu di luar. Jadi bagi Ren Xiaolan, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ehem. Qin Fei yang terbatuk dan tersenyum. Aku telah memurnikan pil-pil ini sebelumnya dan menyiapkannya untukku sendiri. Karena pavilion harta karun membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi begitulah adanya. Ren Xiaolan mengangguk tanda mengerti. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, kembali dan laporkan. Oke. Ren Xiaolan mengangguk, membuka altar, dan pergi. Setelah Qin Fei yang melihat Ren Xiaolan pergi, dia memasuki kastil lagi dan bersiap untuk berkultivasi. Teratai api bertanya dengan curiga, kau tidak akan kembali ke Istana Dewa Naga. Zhao Tua dan yang lainnya akan kembali. Mengapa aku harus kembali sekarang? Akan merepotkan jika aku harus keluar lagi. Aku akan menunggu mereka di sini. Saat mereka kembali, kita akan kembali ke Istana Dewa Naga bersama-sama. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, dia mengeluarkan batu jiwa dan duduk bersila di tanah untuk memurnikannya. Teratai api juga keluar dan menutup pintu. Dia berdiri di aula istana dan melihat sekeliling ruang kultivasi sambil tersenyum. Untungnya, aturan waktu dunia kura-kura hitam dan kastilnya sama. Kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang kultivasi untuk sekelompok besar orang. Namun, sejujurnya, setelah bertahun-tahun berlalu, bukan hanya Qin Fei yang, tetapi bahkan dia merindukan semua orang. Segera. Di luar, malam tiba. Qin Fei yang membuka matanya. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan. Itu adalah dataran di luar pada malam hari. Bagaimana situasinya? Hari sudah gelap. Kenapa mereka belum menghubungiku? Qin Fei yang memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Lu Zheng Yang berkata bahwa dia akan mengaturnya saat dia kembali. Tidak perlu waktu lama untuk masalah sekecil ini. Qin Da Ge. Suara teratai api datang dari luar. Masuk. Qin Fei Yang tersadar dan berkata. Teratai api mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat langit malam di luar dan bertanya dengan curiga, mereka belum datang. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang telah terjadi? Saya sudah menyiapkan akomodasi untuk mereka. Mengapa kamu tidak bertanya pada mereka? Kata teratai api. Tempat tinggal. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Begitu banyak orang tidak mungkin bisa masuk ke ruang kultifasi istana, kan? Jadi, saya membangun selusin halaman lagi di sekeliling halaman luar. Teratai api tersenyum. Kamu sungguh perhatian. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan kepada Zhao Tai. Namun, setelah menunggu lama, Zhao Tai Lai tidak menjawab. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan mengirim pesan ke Tang Hai. Tetapi pada akhirnya, tetap tidak ada jawaban. Ini. Teratai api juga sedikit linglung. Qin Fei Yang kemudian mengirim pesan kepada Putri Duyung, Qin Ruo Shuang, dan Wang Cai, Pohon Willow, Yu Huang, Blut Kirin, dan binatang buas lainnya. Tetapi tidak seorang pun menanggapinya. Hal ini membuat alis Qin Fei Yang berkerut lebih erat. Teratai api bertanya, Qin Dage, apakah terjadi sesuatu? Saya kira tidak demikian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Semua orang mengikuti leluhurnya, kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Mungkin mereka tertunda karena sesuatu. Tunggu sebentar lagi. Titik. Di luar. Hari lainnya berlalu. Dan di kastil itu, seratus tahun telah berlalu. Namun, tidak seorang pun mengirim pesan. Qin Fei Yang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Berdiri di aula istana, dia berkata, Jiang Dage, keluarlah sebentar. Segera. Jiang Dage berlari keluar dari ruang kultivasi dan bertanya, Tuan Muda, ada apa? Qin Fei Yang berkata, kirim pesan pada Jenderal Ilahi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Oke. Jiang Dage menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan mengeluarkan kristal gambar. Pada saat ini, teratai api juga masuk dari luar. Berdengung. Sesaat kemudian, bayangan Jenderal Ilahi muncul. Salam, Tuan Muda. Sang Jenderal Ilahi membungkuk. Qin Fei Yang berkata, bantu aku bertanya. Sebelum Qin Fei Yang sempat menyelesaikan ucapannya, Jenderal Ilahi tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda ingin tahu tentang Putri Duyung dan yang lainnya? Bagaimana Anda tahu? Qin Fei Yang curiga. Saya akan menghubungi Anda dan melaporkan hal ini kepada Anda. Kaisar Qin baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Putri Duyung dan yang lainnya tidak akan mencarimu untuk sementara waktu. Sang Jenderal Ilahi tersenyum. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mereka sekarang berada pada titik kritis pengasingan mereka, jadi tidak baik untuk mengganggu mereka. Kata Jenderal Ilahi. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, saya pikir ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana mungkin? Dimana lagi yang lebih aman daripada tinggal bersama kedua penguasa? Sang Jenderal Ilahi terdiam. Baiklah kalau begitu. Katakan pada mereka bahwa aku akan menunggu mereka di dataran di luar gunung Dewa Naga. Kata Qin Fei Yang. Oke. Sang Jenderal Ilahi menganggup. Ketika Jiang Dafei mematikan kristal gambar, wajah Jenderal Ilahi tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengaktifkan kristal gambar lagi. Berdengung. Segera. Bayangan Qin Batian muncul. Kaisar Qin. Sang Jenderal Ilahi membungkuk hormat. Apa yang salah? Qin Batian menatapnya dengan curiga. Jenderal Ilahi berkata dengan suara rendah, Qin Fei Yang mengirim pesan kepada bawahan ini sebelumnya, menanyakan tentang Putri Duyum dan yang lainnya. Apa katamu? Qin Batian terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bawahan ini mengatakan kepadanya bahwa semua orang sedang menyendiri, dan dia mempercayaiku. Namun, dia masih menunggu di luar gunung Dewa Naga. Kata Jenderal Ilahi. Qin Batian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuanku, kita hanya bisa menunda sebentar. Kita harus segera memikirkan cara. Kau tahu watak Qin Fei Yang. Jika dia tahu tentang ini, aku khawatir dia tidak akan melepaskannya. Kata Jenderal Ilahi. Aku tahu. Cobalah untuk menundanya. Saya akan memikirkan caranya sesegera mungkin. Qin Batian mengangguk. Oke. Tuanku Qin, menurutmu apa yang dipikirkan Supreme Cloud dan yang lainnya? Apakah mereka tidak tahu temperamen Qin Fei Yang? Dia mudah dibujuk, tetapi tidak mudah dipaksa. Ini hanya akan membuatnya marah. Sang Jenderal Ilahi mengerutkan kening. Sebenarnya, mereka benar-benar tidak mengenal Fei Yang. Dengan adanya Lu Zheng Yang dan aku, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Putri Duyung dan yang lainnya. Aku hanya khawatir masalah ini akan mempengaruhi masa depan istana pembantai naga. Qin Batian mendesah. Sang Jenderal Ilahi juga merasa khawatir ketika mendengar hal ini. Kita akhiri saja seperti itu untuk saat ini. Saya berharap Fei Yang akan memasuki neraka Raja Neter. Setidaknya itu akan memberi saya cukup waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Qin Batian menggelengkan kepalanya, dan proyeksi itu dengan cepat menghilang. Mendesah. Sang Jenderal Ilahi menyingkirkan kristal gambar itu dan mendesah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua penguasa ini telah lama memperhatikan Putri Duyung dan yang lainnya. Di dalam kastil kuno. Karena percaya pada Qin Batian dan Lu Zheng Yang, Qin Fei Yang dan Fire Lotus tidak curiga apapun. Jiang Dafei juga mengasingkan diri di ruang kultifasi lagi. Qin Fei Yang mengucapkan beberapa patah kata kepada teratai api, lalu kembali ke ruang kultifasi dan fokus pada kultifasinya. Untuk bisa mencapai tahap keilahian agung, seseorang perlu memurnikan 40 miliar batu jiwa. Setelah menerobos ke tahap Dewa Agung, kecepatan pemurnian Qin Fei Yang meningkat lagi. Dia telah menghitung dengan cermat. Saat ini, dia dapat memurnikan sekitar 2050 batu jiwa sehari. Berdasarkan waktu di luar, Qin Fei Yang perlu berkultifasi dalam pengasingan selama lebih dari 53.000 tahun. Akan tetapi, jika satu hari di kastil kuno itu berumur 100 tahun, maka ia hanya memerlukan sekitar 530 hari. 530 hari kurang dari 1,5 tahun. Oleh karena itu, dia mempunyai cukup waktu untuk menerobos ke tahap keilahian agung sebelum neraka Raja Neter terbuka. Ketika dia memasuki neraka Raja Neter, dia akan menghabiskan waktu untuk menerobos ke tahap keilahian sempurna. Kemudian, dia akan dapat meminum pil kekacauan Yin Yang. Sekarang setelah dia dapat memurnikan pil kekacauan Yin Yang dengan 4 energi inti berbentuk naga, peluangnya untuk menerobos dua alam kecil telah meningkat pesat. Jika dia beruntung, dia akan mampu menerobos ke alam surga ke-9 setengah langkah dari tahap keilahian sempurna. Selama dia mencapai setengah langkah alam surga ke-9, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri dengan berbagai seni ilahi autark yang dimilikinya, bahkan meskipun dia tidak dapat menggunakan artefak ilahi atau seni ilahi yang menentang surga. Tentu saja. Kalau peruntungannya seburuk terakhir kali dan dia hanya berhasil menembus satu alam minor setelah meminum pil kekacauan Yin Yang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kesialannya. Waktu berlalu dengan tenang begitu saja. Tiba-tiba, suatu hari, Yezong muncul di pulau pertama. Kakek! Ye Suer keluar dari gua dan memeluk lengan Yezong. Dia terkekeh. Kakek, bagaimana kabarku akhir-akhir ini? Hampir tidak. Yezong mengangguk. Ye Suer terdiam sejenak, lalu berkata dengan tidak senang, aku sudah berkultivasi sepanjang hari, dan kamu menyebutnya, hampir. Ye Zong berkata dengan tenang, kamu ingin kakek memujimu, tapi kakek tidak mau. Huff! Ye Suer cemberut dan mendengus tidak senang. Di mana Li Buer? Anak itu terlalu tidak sopan. Aku yang datang ke sini secara pribadi, jadi setidaknya dia harus keluar. Li Zong menundukkan kepalanya dan menatap gua Kinfei yang sambil mengangkat alisnya. Dia tidak ada di dalam gua. Ye Suer menggelengkan kepalanya. Tidak masuk. Ye Zong tertegun. Ya. Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi aku melihatnya menyelinap pergi bersama Frenzy beberapa waktu lalu. Kata Ye Suer. Curiga. Ye Zong mengerutkan kening. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Ye Suer menatap Ye Zong dengan curiga. Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Neraka Raja Neter akan segera terbuka, jadi aku di sini untuk melihat apakah kamu jujur. Kamu tidak buruk. Tapi Li Buer. Tidak. Suer, saat dia kembali, kau harus mengawasinya untukku, kalau-kalau dia menyelinap ke neraka Raja Neter. Ye Zong mengingatkan. Ye Suer tertegun dan tersenyum. Kakek, sepertinya kakek masih cukup khawatir tentang dia. Khawatir tentang dia. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin dia mempermalukanku di neraka Raja Neter. Yang lebih penting, dia sama sekali tidak tahu tempatnya. Dia suka main-main sepanjang hari. Ye Zong mendengus dingin. Ya, ya, ya. Kamu benar. Momo-momong, aku tahu kamu punya lidah yang tajam tapi hatimu lembut. Ye Suer tersenyum. Ye Zong tersenyum canggung dan berkata, baiklah, teruslah berhati-hati. Jangan sampai kamu disesatkan oleh Li Buer. Bisakah kamu berhenti mengatakan itu? Aku bukan anak kecil. Ye Suer mengeluh dengan tidak senang. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak-anak. Ye Zong mengusap kepala Ye Suer dengan ekspresi penuh kasih sayang. He he. Ye Suer, R tersenyum dan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kebahagiaan. 2.557 Satu hari Kultifasi Kinfei yang akhirnya berhasil menembus dan melangkah ke tahap kesuksesan besar, satu langkah lebih dekat ke alam sembilan surga. Namun, dia tidak keluar dari pengasingannya. Dia mencari teratai api dan membawa berbagai macam tanaman obat untuk memurnikan pil. Terutama pil laut roh, pil kekuatan ilahi, pil jiwa ilahi, pil ilahi debu surgawi, pil kehidupan ilahi, dan seterusnya. Pil laut roh, memperbaiki laut ki. Pil kekuatan ilahi, memulihkan kekuatan ilahi. Pil jiwa ilahi, memulihkan jiwa ilahi. Pil kehidupan ilahi, sembuhkan luka. Pil ilahi debu surgawi, tingkatkan kultifasi. Di neraka Raja Neter, pil-pil ini pastinya paling dibutuhkan. Kinfei yang telah menyempurnakan banyak di antaranya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Misalnya, dia telah memurnikan lebih dari seratus ribu pil kehidupan ilahi, semuanya memiliki empat ki pil berbentuk naga. Fiuh! Setelah memurnikan pil, Kinfei yang berjalan keluar istana, memandangi ladang obat di luar, lalu menghela napas panjang. Alkimia benar-benar tugas yang melelahkan. Saat ini, dia sangat merindukan Dan Wang Chai. Jika Dan Wang Chai ada di sisinya, dia tidak perlu lagi memurnikan pil sendiri. Tetapi setelah bertahun-tahun, seberapa besar kekuatan mental dan Wang Chai berkembang? Dan pil tingkat apa yang bisa disempurnakannya? Aneh! Mengapa mereka belum datang menemuiku? Kinfei yang perlahan mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Kin Dagei! Pada saat ini, teratai api berjalan mendekat dari jauh dengan senyum tipis di wajahnya. Dari mana asalmu? Kinfei yang mendongak dan bertanya sambil tersenyum. Harta karun ilahi! Teratai api tertawa. Harta karun ilahi! Kinfei yang merenung sejenak lalu berkata, Mengapa kita tidak mengubah waktu pembukaan harta karun ilahi dan membukanya setiap seribu tahun sekali, sehingga Anda tidak perlu berlarian dan menimbulkan masalah? Apa yang merepotkan tentang itu? Teratai api menggelengkan kepalanya dan berkata, Kin Dagei, aku sedang memikirkan suatu masalah selama ini. Apa masalahnya? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Di neraka Raja Neter, saat kau menggunakan senjata suci yang menentang surga, kau akan dibunuh oleh kekuatan tatanan alam. Meskipun kastil kuno itu disegel, itu tetap saja merupakan artefak ilahi yang menantang surga. Jika kamu memasuki istana dan istana itu terekspos, apakah kamu akan dibunuh oleh kekuatan hukum? Teratai api mengerutkan kening. Ini, Kinfei yang menundukkan kepalanya. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Teratai api bertanya, Mengapa kamu tidak berkonsultasi dengan Yezong lagi? Yezong menentangku memasuki neraka Raja Infernal. Jika aku bertanya padanya sekarang, dia pasti akan curiga bahwa aku punya pikiran lain. Apakah menurutmu dia masih akan memberitahuku? Kinfei yang merasa tidak berdaya. Kalau begitu biarkan Yezong mengiriminya pesan. Yezong adalah adik laki-lakinya. Dia tidak mungkin menyembunyikannya darinya. Kata teratai api. Ya. Kinfei yang menepuk kepalanya, berbalik dan memasuki aula istana. Dia berteriak, Yezong, keluarlah. Ledakan. Secepatnya. Pintu batu ruang budidaya terbuka. Yezong berjalan keluar dengan langkah besar. Kinfei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar ini, Ye Cheng menganggup tanda mengerti dan mengeluarkan kristal gambar. Kinfei yang dan teratai api mundur ke samping. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan seorang lelaki tua berambut putih muncul. Itu Yezong. Kakak laki-laki. Ye Cheng tersenyum. Yezong menatap dinding di belakang Ye Cheng dan bertanya dengan curiga, di mana kamu? Ye Cheng berkata, saya sedang berkultivasi dalam pengasingan di luar. Yezong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, jika kamu berkultivasi secara tertutup, maka masuklah ke dalam kultivasi tertutup. Mengapa kamu berlari keluar? Saya takut diganggu. Ye Cheng tersenyum. Anda adalah wakil kepala balai penegakan hukum. Siapa yang berani mengganggu kultivasi Anda? Yezong menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan bertanya, mengapa kamu mengirimiku pesan? Ye Cheng berkata, saya ingin menanyakan tentang situasi di neraka raja neraka. Mengapa kau bertanya tentang neraka raja infernal? Apakah kamu ingin masuk juga? Yezong mengerutkan kening. Beraninya aku masuk. Saya hanya sedikit penasaran. Ye Cheng tidak berdaya. Benar-benar. Jangan bilang Li Buer mengirimu untuk menanyakan hal itu. Kata Ye Chong. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari orang tua ini. Li Buer. Ye Cheng berpura-pura tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah dia juga akan pergi ke neraka raja neraka? Dia pasti menginginkannya. Tetapi aku tidak akan membiarkannya pergi karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada aku betapa berbahayanya neraka raja infernal itu. Dengan tingkat kultifasinya, dia pasti akan mati jika masuk. Kata Ye Chong. Ye Cheng tersenyum dan berkata, sepertinya kamu cukup mengkhawatirkannya. Mendesah. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan nyawa tuan tua itu. Dan dia muridku. Tentu saja aku harus memenuhi tugasku sebagai seorang master. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Saya mendengar bahwa Kinfei yang tampaknya memiliki benda suci spasial. Ye Cheng bertanya. Ya. Benda suci spasialnya adalah kastil kuno, dan itu adalah senjata suci yang menentang surga. Ye Chong mengangguk. Jika dia memasuki neraka raja infernal dan bertemu denganmu lalu bersembunyi di istana, bukankah kau akan kehabisan akal? Ye Chong terkejut. Jika dia bersembunyi di kastil di luar, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia berani memasuki neraka raja infernal, dia akan menggali kuburnya sendiri. Ye Chong mencibir. Ye Chong tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, apa maksudmu? Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Di neraka raja infernal, bahkan benda suci spasial tidak dapat diaktifkan, apalagi senjata suci yang menentang surga seperti kastil. Kata Ye Chong. Apa? Benda suci spasial tidak bisa diaktifkan. Ye Chong terkejut. Qin Fei Yang dan Huo Lian tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Itu benar. Benda suci spasial tak bisa digunakan di neraka raja infernal. Dengan kata lain, orang-orang di luar tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Ini termasuk dunianya yang kecil dan mandiri. Kata Ye Chong. Benar-benar ada hal seperti itu. Hati Qin Fei Yang bergetar. Ye Chong juga terkejut. Dia menatap Ye Chong dan berkata, aku tidak menyangka neraka-raja neraka begitu mengerikan. Tentu saja itu menakutkan. Kalau tidak, mengapa disebut neraka-raja neraka? Ini adalah kehidupan yang seperti neraka. Kata Ye Chong. Ye Cheng bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu tidak mengumumkan berita ini ke publik? Tentu saja, untuk menghadapi Qin Fei Yang. Ye Zhong tersenyum. Berurusan dengannya. Ye Cheng tercengang. Itu benar. Pikirkanlah. Jika dia memasuki neraka-raja infernal tanpa persiapan dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memasuki benda suci spasial, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti panik. Sekali orang panik, akan terungkaplah banyak kekurangannya. Hal yang paling penting adalah. Tanpa mengetahuinya, dia pasti akan menaruh banyak barang penting di kastil untuk sementara waktu. Contohnya, pil, batu jiwa, kristal suci, dan lain-lain. Dan di neraka Raja Infernal, hal-hal ini sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa hal-hal ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di neraka Raja Infernal. Ketika dia masuk dan menyadari bahwa dia tidak bisa membawa barang-barang ini keluar dari kastil, bukankah dia akan putus asa? Ye Zhong tersenyum. Jadi begitu. Ye Cheng tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Kakak, maafkan aku karena terus terang, tapi ini sepertinya agak. Tercelah. Tidak ada jalan lain. Jika kau ingin berurusan dengan anak ini, kau harus bersikap sedikit hina. Ye Zhong menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Kalau saja ada cara, dia tidak akan memilih menggunakan cara kotor seperti itu. Baik-baik saja maka. Saya berharap Anda sukses dalam misi Anda. Saya akan terus berkultivasi. Ye Cheng tersenyum. Oke. Ye Zhong mengangguk. Ye Cheng mematikan kristal gambar dan menatap Kinfei yang tanpa daya, lalu berkata, sepertinya kakak laki-laki itu bertekad untuk menyingkirkanmu kali ini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kebajikannya lebih tinggi satu kaki, atau apakah iblisku lebih tinggi sepuluh kaki. Kinfei yang tersenyum tipis. Ye Cheng menghela nafas. Apapun yang terjadi, aku tetap berharap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Aku tahu. Kinfei yang mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega membunuh Ye Zhong. Karena lelaki tua ini, apapun yang terjadi, tetaplah menakjubkan. Ambil contoh saat ini. Jika saja teratai api tidak memikirkan hal ini, dia pasti sudah memasuki neraka-raja neraka tanpa persiapan apapun. Dan seperti yang dikatakan Ye Zhong, dia juga akan menaruh pil-pil yang telah dia persiapkan sebelumnya di kastil. Kalau sampai dia masuk neraka-raja infernal, dia pasti benar-benar dalam keadaan tidak berdaya. Untung. Dia telah memeriksa hal ini sebelumnya. Hal ini membuatnya cukup siap. Kin Dage, tidak bisa memasuki istana dan dunia penyu hitam bukanlah masalah kecil, kamu harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Tanya teratai api. Tidak ada yang perlu diatur. Kalian semua berkultivasi dengan baik di istana dan dunia penyu hitam, aku akan pergi ke neraka raja infernal sendirian. Kata Kinfei yang. Apa? Kau pergi sendiri? Teratai api terkejut. Ya. Kinfei yang mengangguk. Saya tidak setuju. Teratai api menggelengkan kepalanya. Saya pun tidak setuju. Ye Cheng juga berbicara. Jika dia pergi ke neraka raja neraka sendirian, maka Kinfei yang harus menghadapi para naga sendirian. Bukankah ini seperti mencari kematian? Kinfei yang melihat sikap mereka berdua dan tersenyum, masalah ini tidak mendesak, tunggu sampai neraka raja neraka dibuka. Ini hanyalah taktik menunda untuk menenangkan keduanya. Pada saat itu, ketika neraka raja neraka terbuka dan dia masuk sendirian, teratai api dan yang lainnya tidak akan berdaya. Sebab tanpa izinnya, tidak seorang pun akan bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam dan istananya. Sebenarnya, ada alasan di balik keputusannya. Meskipun semua orang mengikutinya dan dapat saling menjaga, karena kekuatan aturan neraka raja neraka, teratai api, Feng Dazi, Huoyi, dan naga emas cakar lima semuanya harus menekan kultivasi mereka ke alam sembilan surga. Sejujurnya, jika teratai api dan yang lainnya menekan kultivasi mereka ke alam sembilan surga, mereka tidak akan dapat membantu sama sekali. Belum lagi orang-orang seperti Li Changhe dan Wang Daoyuan. Jadi, karena semua orang dalam bahaya, lebih baik dia masuk sendiri tanpa khawatir dan bertarung dengan para naga. Namun, teratai api dan Ye Cheng juga tidak bodoh. Mereka sama sekali tidak percaya omong kosong Kin Feiyang. Ketika Kin Feiyang kembali ke ruang kultivasi, mereka berdua mengumpulkan semua orang. Ada Frenzi, Wang Daoyuan, Li Changhe, Feng Dazi, Jiang Dafei, Lei Bing, dan Wang Qi. Ada juga Serigala Bermata Putih, Serigala Hitam Besar, dan Saudara Macan Kumbang Hitam. Apa yang salah? Frenzi menatap teratai api dan Ye Cheng dengan bingung. Mendesah. Teratai api menghela nafas dan menjelaskan situasinya secara rincin. Setelah mendengarnya, kecuali Frenzi dan Serigala Bermata Putih, semua orang dengan suara bulat menentangnya. Pergi ke neraka raja neraka sendirian. Sungguh lelucon. Saudara Serigala, kamu memiliki hubungan terbaik dengan Kin Dage, mengapa kamu tidak berbicara dengannya? Teratai api menoleh ke arah Serigala Bermata Putih yang terdiam dan berkata. Apakah kamu tidak tahu sifat keras kepala Kin Si kecil? Sekali dia mengambil keputusan, bahkan sepuluh ekor sapi pun tidak akan mampu menariknya kembali. Serigala Bermata Putih mencubit hidungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Serigala Hitam Besar mengerutkan kening dan berkata, Bos Serigala, mengapa kamu tidak terlihat khawatir sama sekali? Khawatir tentang apa? Dia bukan anak-anak. Jangan khawatir tentang hal itu. Jangan ganggu kultifasiku. Itu saja. Serigala Bermata Putih melambaikan cakarnya dan kembali ke ruang budidaya. Saya pikir itu masalah besar, tapi ternyata itu masalah sepele. Buang-buang waktu saja. Frenzy berkata dengan acuh tak acuh dan kembali ke ruang kultifasi tanpa menoleh ke belakang. Apa maksud kedua orang ini? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat sikap acuh tak acuh Frenzy dan White Eye Wolf, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Hanya teratai api yang memandang punggung Frenzy dan Serigala Bermata Putih sambil berpikir. 2.558 Dalam sekejap mata. Hanya tersisa dua hari sebelum dibukanya neraka Raja Neter. Sejak kembali ke ruang kultifasi, Qin Fei yang telah berkultifasi. Meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia bisa menerobos ke alam Dewa Paragon yang sempurna, ia bisa meningkatkan diri semaksimal yang ia bisa. Semua orang datang menemuinya lebih dari sekali. Tetapi setiap kali, Qin Fei yang akan menyuruh mereka pergi dengan, kita bicarakan nanti. Saat ini. Meskipun masih ada dua hari sebelum dibukanya neraka Raja Neter, lautan manusia sudah ada di luar dataran. Semua orang menantikannya. Basis kultifasi orang-orang ini tidak rendah, setidaknya di atas alam Dewa Paragon. Hanya sedikit orang yang menjadi Dewa Dewi. Adapun Dewa Perang, tak satupun dari mereka terlihat. Karena di tempat seperti neraka Raja Neter, belum lagi Dewa Perang dan penguasa ilahi, bahkan Dewa Paragon pun akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Meskipun harta benda penting, nyawa mereka jauh lebih penting. Oleh karena itu, meskipun banyak orang yang ingin memasuki neraka Raja Neter, mereka tahu batas mereka dan tidak mau mengambil risiko. Dong, pagi ini. Ada ketukan di pintu. Membujukku lagi. Qin Fei yang membuka matanya, penuh ketidakberdayaan. Dia menatap pintu batu dan berkata, Masuklah. Pintu batu terbuka. Seorang pria dan seekor serigala berjalan dengan angkuh ke ruang budidaya. Itu adalah serigala bermata putih dan si gila. Kultifasi serigala bermata putih telah menembus ke alam Dewa Paragon yang sempurna. Karena selama ini ia berada di tempat terpencil. Aura si orang gila juga mendekati alam Dewa Paragon yang telah disempurnakan. Tamu langka. Qin Fei yang berdiri dan menatap mereka. Selama ini, hanya si gila dan serigala bermata putih yang belum datang membujuknya. Si gila menutup pintu batu dan berkata, Jangan salah paham, kami di sini bukan untuk membujukmu. Lalu mengapa kamu ada di sini? Qin Fei yang menatap mereka dengan curiga. Hai. Serigala bermata putih itu terkekeh. Si gila juga tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Melihat ekspresi manusia dan serigala itu, Qin Fei yang tampaknya mengerti apa yang mereka maksud. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Serigala bermata putih berkata, kami di sini bukan untuk membicarakannya denganmu. Itu benar. Kami di sini untuk memberi tahu Anda secara resmi. Si gila mengangguk. Qin Fei yang tidak dapat menahan rasa sakit kepalanya saat dia berkata, Apa sebenarnya yang kalian pikirkan? Bukankah lebih baik jika tetap tinggal di sini dan berkultivasi dengan tenang? Tentu saja baik untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Seratus tahun dalam sehari. Saat kau keluar dari neraka, kita mungkin sudah melangkah ke alam abadi. Kata serigala bermata putih. Qin Fei yang mengerutkan kening, lalu mengapa kamu pergi ke neraka? Saya di sini untuk ikut bersenang-senang. Kata serigala bermata putih. Mulut Qin Fei yang berkedut. Uhuk-uhuk. Ayo serius. Aku harus pergi ke neraka Raja Dunia Bawah. Kata orang gila. Mengapa? Qin Fei yang curiga. Orang gila itu berkata, sebenarnya aku pernah mendengar tentang neraka Raja Dunia Bawah sebelumnya. Bagaimana Anda mendengarnya? Qin Fei yang bingung. Seseorang harus tahu. Neraka Raja Dunia Bawah ini adalah rahasia para naga. Seorang lelaki tua yang pernah mengajariku teknik penentang surga memberitahuku. Ia juga berkata bahwa jika ada kesempatan, aku harus masuk, katanya ada peluang besar. Kata orang gila. Tidak mungkin. Jangan berbohong padaku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mengapa aku harus berbohong padamu? Orang tua itu berkata bahwa jurus penentang surga yang diajarkannya kepadaku diperoleh dari neraka Raja Dunia Bawah. Kata orang gila itu dengan tidak senang. Orang tua yang mana? Qin Fei yang curiga. Rahasia. Si gila tersenyum misterius. Qin Fei yang memutar matanya, lalu menatap serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Lalu apa alasanmu? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin ikut bersenang-senang? Serigala bermata putih itu terkekeh. Enyah. Qin Fei yang langsung melotot padanya. Mengapa dia ikut bersenang-senang di tempat seperti itu? Serigala bermata putih berkata dengan bangga, jika kau tidak melepaskanku, aku pun tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu mengancamku? Qin Fei yang sedikit tertegun dan bercanda, aku benar-benar penasaran, apa yang akan kamu gunakan untuk menghentikanku? Serigala bermata putih itu menyeringai. Qin Fei yang segera mendapat firasat buruk. Jangan gugup. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Paling-paling, aku hanya akan membiarkan teratai api mengawasimu. Serigala bermata putih tersenyum sinis. Bisakah kamu bersikap lebih tak tahu malu? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Jangan gunakan kata tak tahu malu untuk menggambarkanku. Aku sudah memulai lembaran baru. Sekarang, aku polos seperti bayi yang baru lahir. Kata Serigala bermata putih. Dimana rasa malumu? Qin Fei yang mencibir. Si gila pun memandang Serigala bermata putih dengan jijik. Aku tidak bercanda denganmu. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan berkata, Sebenarnya, aku masuk neraka karena suatu alasan. Qin Fei yang berkata, Jangan bilang kau sudah tahu tentang neraka. Jangan bilang, aku benar-benar tahu. Kata Serigala bermata putih. Apakah aku terlihat bodoh bagimu? Qin Fei yang berkata dengan marah. Siapakah yang lebih mengetahui latar belakang Serigala bermata putih selain dia? Beraninya dia mengatakan bahwa dia tahu tentang neraka. Apakah dia bercanda? Serigala bermata putih itu terkekeh dan berkata, Qin Zi kecil, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar mengenalku? Omong kosong. Qin Fei yang memutar matanya. Mereka sudah bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengenalku sekarang? Hmm, Qin Fei yang tercengang. Sebelum menjadi dewa, aku memang mengenalmu dengan baik, tapi bagaimana setelah menjadi dewa? Serigala bermata putih menggoda. Setelah menjadi dewa, Qin Fei yang mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir lagi, anak Serigala ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia setelah menjadi dewa. Sama seperti penampilan Serigala bermata putih saat ini. Ia memiliki bulu berwarna emas di seluruh tubuhnya. Bola matanya tampak terbuat dari lembaran emas. Dan di punggungnya ada dua sayap emas kecil. Yang paling membingungkannya adalah pola di antara kedua alis Serigala bermata putih. Polanya berwarna merah darah, menyerupai sayap burung Phoenix yang berapi-api. Pola itu memberikan kesan misterius. Qin Fei yang telah bertanya tentang perubahan ini sebelumnya, tetapi Serigala bermata putih selalu misterius. Pendeknya. Saya seperti orang gila. Saya harus pergi ke neraka. Kata Serigala bermata putih. Oke. Kalian semua adalah tuanku. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Qin Fei yang berkata tanpa daya. Kalau begitu mari kita bahas, apa saja yang harus kita persiapkan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Aku sudah menyiapkan pilnya. Bahkan jika kalian berdua pergi bersama, itu sudah cukup. Saat ini, kita hanya kekurangan batu jiwa dan kristal ilahi. Namun, teratai api menjaga ladang obat setiap hari. Batu jiwa dan kristal ilahi ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Qin Fei yang mengusap kepalanya. Serigala bermata putih berkata, bukankah itu sederhana? Kakak dan orang gila akan mengusirnya. Wah. Tapi pada saat ini, pintu batu itu ditendang hingga terbuka. Kedua lelaki dan seekor serigala itu buru-buru menoleh dan melihat teratai api berjalan masuk dengan marah, sambil berkata dengan marah, kalian ini benar-benar hebat, bergandengan tangan untuk bersekongkol melawan aku. Ini. Kedua pria dan satu serigala itu merasa sedikit malu. Cukup. Aku tahu sifatmu. Tidak ada gunanya meskipun aku mengawasimu. Nanti aku akan menyiapkan batu jiwa dan kristal ilahi untukmu, tapi kau harus berjanji bahwa kau harus bertahan hidup. Kata teratai api tanpa daya. Tentu saja. Qin Fei yang tertawa. Teratai api memutar matanya dan bertanya, lalu bagaimana dengan Jiangda Fei, Lei Bing, dan Wang Qi? Mereka semua sekarang adalah penguasa kota, jadi mereka tidak bisa tinggal di alam kura-kura hitam selamanya. Qin Fei yang terkejut, dan berkata, kalau begitu, apakah kultivasi mereka sudah mencapai terobosan? Jiangda Fei telah membuat terobosan sejak lama. Sedangkan untuk Lei Bing dan Wang Qi, mereka masih sedikit kurang. Seharusnya hanya beberapa dekade. Kata teratai api. Beberapa dekade tidak masalah. Pokoknya, masih ada dua hari. Dua hari di luar sama dengan 200 tahun di Kastil Kuno. Itu cukup bagi mereka untuk menerobos. Saat mereka berhasil, ingatlah untuk membantu mereka membuka pintu menuju potensi mereka. Kata Qin Fei yang. Aku tahu. Teratai api menganggup dan berkata, ada juga Huoyi dan naga emas bercakar lima. Panggil mereka kembali juga. Saya akan mengirim pesan kepada mereka nanti. Qin Fei yang tersenyum. Baik-baik saja maka. Teratai api menatap tak berdaya ke arah kedua pria dan serigala itu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Qin Fei yang menatap si gila dan si serigala bermata putih, lalu berkata sambil tersenyum. Untungnya, gadis ini mudah diajak bicara. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membujuknya. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan kristal gambar. Weng. Tidak lama kemudian, bayangan Huoyi muncul. Qin Fei yang bertanya, di mana? Di selatan bersama Xiao Jin. Kata Huoyi. Apa yang kamu lakukan di selatan? Qin Fei yang curiga. Kau tidak tahu, identitas tuan muda di selatan terlalu misterius. Kami masih belum menyelidiki identitasnya. Kata Huoyi. Tidak mungkin. Qin Fei yang tercengang. Aku tidak bercanda denganmu. Bahkan sampai sekarang, aku belum melihatnya. Seakan-akan orang ini tidak ada sama sekali. Kata Huoyi. Begitu misterius. Qin Fei yang mengerutkan kening. Namun, kami telah menyelidiki Du Yun Tian dan Wu Bai Chuan dengan sangat jelas. Kali ini, mereka juga akan menggunakan identitas sebagai murid istana Dewa Naga untuk memasuki neraka raja dunia bawah. Kata Huoyi. Mereka juga murid istana Dewa Naga. Qin Fei yang tercengang. Ya. Mereka berdua sudah memasuki istana Dewa Naga di timur dan barat. Huoyi mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti dan berkata, kalau begitu kalian kembali dulu dan bertemu di gunung Kura Kura Hitam. Oke. Huoyi menanggapi dan mematikan kristal gambar. Bahkan Huoyi dan naga emas cakar lima tidak dapat mengetahui identitas orang ini. Mengapa aku merasa dia lebih misterius daripada kita? Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dan Sigila dengan tak percaya. Orang ini adalah perwakilan leluhur tua. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Adapun Du Yun Tian dan Wu Bai Chuan, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk menghadapi mereka. Aku tidak menyangka mereka akan mengambil inisiatif untuk mendatangiku. Qin Fei yang mencibir. Haha. Pada saat itu, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kaka ini akan membantumu menghadapi mereka. Serigala bermata putih tertawa liar. Anda. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa? Meremehkan saudara ini. Biar ku beritahu, Qin Zi kecil. Jika aku tidak membuka domen pembantaian, kau mungkin bukan lawanku. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Benar-benar. Qin Fei yang terkejut. Omong kosong. Kapan saudara ini pernah berbohong kepadamu? Serigala bermata putih melotot padanya. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dengan wajah penuh keterkejutan. Dengan keyakinan seperti itu, sepertinya jika orang ini menjadi dewa, dia mungkin benar-benar memperoleh semacam keberuntungan besar. Serigala bermata putih mendesak cepatlah, buat pil kekacauan Yin dan Yang. Saudara ini ingin menerobos ke alam surga ke-9 setengah langkah. Menerobos ke alam surga ke-9 setengah langkah. Qin Fei yang tertegun, tetapi kemudian dia memikirkan kultivasi serigala bermata putih saat ini dan mengerti. Orang ini telah berhasil mencapai tahap kesempurnaan, dan memang dapat mencapai setengah langkah alam surga ke-9. Namun, apakah dia berhasil menerobos ke alam surga ke-9 setengah langkah atau tidak, akan bergantung pada keberuntungannya. Jangan khawatir. Keberuntungan saudaraku jelas bukan masalah. Serigala bermata putih berteriak. Arogan. Jika nanti kau tidak berhasil, aku akan melihat bagaimana kau menangis. Qin Fei yang mendengus dingin, lalu meninggalkan istana dan memasuki ladang pengobatan. 2.559 Setelah menemukan seperangkat ramuan untuk pil kekacauan Yin Yang, Qin Fei yang bersiap untuk kembali ke istana. Namun dia tiba-tiba berhenti. Setelah memasuki neraka Raja Neter, dia tidak dapat lagi memasuki istana dan dunia kura-kura hitam. Kemudian dia dan Frenzit harus mempersiapkan pil kekacauan Yin Yang dan pil nirvana tertinggi terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang memasuki ladang pengobatan lagi dan menemukan selusin set tanaman obat sebelum kembali ke istana. Dia dan Frenzit tentu saja tidak membutuhkan begitu banyak. Namun lebih baik bersiap. Suara mendesing. Sesaat kemudian, pil kekacauan Yin Yang telah diproduksi. Serigala bermata putih dengan cemas berlari mendekat, mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Qin Fei yang mundur ke samping dan melirik Frenzit. Apakah menurutmu itu akan seberuntung terakhir kali? Terakhir kali. Frenzit terkejut dan memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Aku tidak ada di sana terakhir kali, oke. Tapi aku mendengar Big Black Wolf dan yang lainnya membicarakan hal itu. Mungkin karakter White Eye Wolf memang lebih baik darimu. Belum tentu. Kata Qin Fei Yang. Selain itu, sekarang ada empat inti kiber bentuk naga. Dengan tingkat keberhasilan 40%, selama tidak terlalu sial, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kata Frenzit. Ledakan. Sementara mereka sedang berbicara. Aura Serigala bermata putih membumbung tinggi. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Ia dengan paksa menerobos ke paragon kesempurnaan. Tapi itu tidak berhenti. Auranya masih membumbung tinggi. Ledakan. Tiba-tiba. Suara teredam meledak di tubuh Serigala bermata putih. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Orang ini sungguh beruntung, berhasil menerobos dua alam kecil lagi. Kadang-kadang, Anda benar-benar harus percaya pada karakter seseorang. Serigala bermata putih itu menarik auranya. Ia menatap Qin Fei Yang dan tertawa puas. Kemudian, ia bergegas keluar dari ruang kultifasi seperti gumpalan asap dan berteriak. Huo Lian, cepatlah datang dan bantu saudara ini membuka pintu potensi. Tidak buruk. Sebelum memasuki neraka Raja Neter, tembuslah ke alam surga kesembilan yang setengah langkah. Di masa depan, kita harus menjilatnya. Jangan sampai dia meninggalkan kita di neraka Raja Neter. Kata Frenzit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Memang, bila neraka Raja Neter tidak dapat mengaktifkan seni ilahi penentang surga, maka seni ilahi penentang surga yang dimilikinya dan ilmuwan gila itu tidak ada gunanya. Bahkan seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Karena itu, fakta bahwa Serigala Bermata Putih telah menerobos ke alam surga kesembilan setengah langkah merupakan bantuan tepat waktu bagi mereka. Namun, dengan kepribadian Serigala Bermata Putih yang tak tahu malu, dia pasti akan menyiksa mereka dengan sengaja begitu mereka memasuki neraka Hades. Selagi masih ada waktu, aku akan menyendiri dan berkultifasi untuk sementara waktu. Jangan lupa hubungi aku saat waktunya tiba. Kata orang gila. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah orang gila itu pergi, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di udara. Layar menunjukkan pemandangan dataran di luar. Melihat lautan manusia yang tak berujung, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang bergegas masuk satu demi satu, tetapi pada akhirnya, berapa banyak orang yang mampu keluar hidup-hidup. Setelah menghilangkan bayangan itu, Qin Fei Yang mengusir kastil kuno itu dari dataran dan muncul di tempat terpencil. Ia kemudian mengaktifkan altar dan bergegas menuju gunung Kura Kura Hitam. Titik. Gunung penyu hitam. Suasananya sungguh sunyi. Ketika Qin Fei Yang bergegas mendekat, Huo Yi dan naga emas cakar lima sudah menunggu. Huo Yi bertanya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke neraka hades? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan tertawa, kalian tidak perlu ikut bersenang-senang. Aku harap saat aku keluar dari neraka hades, kalian sudah berhasil mencapai tahap kesuksesan kecil di alam abadi. Apa maksudmu? Huo Yi curiga. Sejujurnya, setelah memasuki neraka hades, aku tidak akan bisa memasuki kastil kuno dan dunia kura-kura hitam, dan kalian juga tidak akan bisa keluar dari kastil kuno dan dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei Yang. Jadi seperti itu. Huo Yi menganggup tanda mengerti, lalu buru-buru berkata, tunggu, kalau begitu, bukankah kamu sendirian? Qin Fei Yang tertawa, aku tidak sendirian, masih ada si gila dan si serigala bermata putih. Orang gila. Huo Yi bergumam dan mengirimkan transmisi suara, orang gila memang bisa melakukan perjalanan ke neraka hades. Bakat anak ini luar biasa, jika dia ditempa, dia pasti akan menjadi orang hebat. Qin Fei Yang menganggup. Mendengar ini, naga emas cakar lima menatap Huo Yi dan berkata, kalau begitu, jangan pergi ke dunia kura-kura hitam dan kastil kuno. Huo Yi tertegun sejenak, namun segera mengerti dan menganggup sambil tersenyum, ya, 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 memang membosankan berkultifasi seharian, itu. Qin Fei Yang, pinjamkan kami gerbang ruang waktumu. Untuk apa? Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan curiga. Jangan khawatir tentang hal itu. Kata Huo Yi. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi ke dunia kura-kura hitam dan kastil kuno? Kamu harus tahu bahwa Feng Dazi dan Fire Lotus akan tinggal di sana. Ketika mereka keluar dari neraka Hades, kultifasi mereka pasti akan melampaui milikmu. Kata Qin Fei Yang. Ini. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka mulai ragu-ragu. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan bertanya dengan ragu, apakah kalian ingin pergi ke menara abadi surga di makam timur? Uhuk-uhuk. Keduanya langsung terbatuk, dan ekspresi mereka sedikit canggung. Kalian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan gerbang ruang waktu, dan berkata, Ambillah, tetapi kamu harus kembali setelah tengah malam. Aku tidak keberatan minum, tetapi kamu tidak boleh mengabaikan kultifasimu. Baiklah. Naga emas cakar lima menganggup berulang kali. Huo Yi juga terkekeh, meraih gerbang ruang waktu, dan segera membukanya, lalu berlari masuk bersama naga emas cakar lima. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kedua orang ini sungguh merupakan pasangan yang serasi. Kemudian. Qin Fei Yang juga memasuki kastil kuno dan terus berkultifasi. Tapi tiba-tiba. Dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Zhao Tai Lai dan yang lainnya? Mengapa mereka belum datang mencarinya? Dia mengeluarkan kristal gambar lagi dan mengirim pesan kepada semua orang. Namun sama seperti terakhir kali, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Qin Fei Yang tidak berminat untuk berkultifasi sejenak. Duduk di depan meja, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Qin Dage, ini adalah batu jiwa dan kristal ilahi yang aku persiapkan untukmu. Ada puluhan triliun batu jiwa. Sedangkan untuk kristal ilahi, aku juga telah menyiapkan triliunan. Itu seharusnya cukup untukmu. Setelah beberapa saat, teratai api datang dengan puluhan cincin interspasial. Qin Fei Yang mengangguk. Melihat Qin Fei Yang linglung, teratai api meletakkan cincin interspatial di atas meja dan bertanya dengan curiga, ada apa? Menurutmu apa yang terjadi dengan situasya dan yang lainnya? Sekalipun mereka berkultifasi secara tertutup, seharusnya tidak butuh waktu lama, kan? Kita bicarakan nanti saja. Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin mereka semua berada pada momen kritis kultifasi tertutup. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Teratai api tertegun dan mengangguk. Setelah mendengar apa yang kau katakan, ini agak aneh. Terlalu kebetulan bahwa mereka semua berada di saat kritis kultifasi tertutup. Teratai api, apakah menurutmu jenderal ilahi ini menyembunyikan sesuatu dariku? Qin Fei Yang menatap teratai api dan bertanya. Aku tidak tahu. Teratai api menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin aku menelpon Jiang Dafei dan bertanya lagi padanya? Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Teratai api berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali bersama Jiang Dafei. Apakah kamu berhasil menerobos? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Jiang Dafei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, semua ini berkat formasi waktu ini. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kirim pesan lagi kepada jenderal ilahi. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Oke. Jiang Dafei mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tak lama kemudian bayangan sang jenderal ilahi muncul dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Jangan pura-pura bodoh padaku. Putri Du Yung dan yang lainnya masih berkultivasi secara tertutup. Qin Fei Yang bertanya. Kenapa kamu terburu-buru? Mereka akan datang kepadamu saat mereka keluar. Kata jenderal ilahi. Qin Fei Yang menatap jenderal ilahi dan bertanya, Apakah kau yakin tidak ada yang kau sembunyikan dariku? Sang jenderal ilahi panik, namun ia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum kecut, Jika orang lain, mungkin aku punya nyali, namun aku tak berani melakukan itu kepadamu, Tuan muda. Lebih baik tidak usah. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Bantu aku mempercepatnya. Neraka Raja Dunia Bawah akan segera dibuka. Mereka harus datang ke sini sebelum Neraka Raja Dunia Bawah dibuka. Kata Qin Fei Yang. Ekspresi wajah jenderal ilahi menegang dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan muda, maafkan saya karena terus terang. Jika Anda bertekad untuk pergi ke Neraka Raja Neter, saya pribadi berpikir bahwa Putri Duyung dan yang lainnya harus tinggal di Istana Pembunuh Naga untuk sementara waktu. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena aman. Jika kamu pergi ke Neraka Raja Neter, bagaimana jika? Maksudku, bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Bukankah mereka akan terlibat? Kata jenderal ilahi. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap teratai api dan berkata, itu masuk akal. Dalam. Teratai api mengangguk. Jangan khawatir. Mereka akan tinggal di Istana Pembunuh Naga dengan perlindungan dua penguasa. Tempat ini lebih aman daripada tempat lain. Sang jenderal ilahi tersenyum. Baik-baik saja maka. Qin Fei Yang mengangguk. Jenderal ilahi berkata, saya masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Itu saja untuk saat ini. Oke. Kata Qin Fei Yang. Setelah jenderal ilahi mematikan kristal gambar itu, dia tidak dapat menahan napas lega. Dia akhirnya berhasil menipu mereka. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Karena kertas tidak bisa dirahasiakan. Cepat atau lambat, Qin Fei Yang akan mengetahuinya. Di kastil kuno. Leluhur pasti tidak akan berbohong padaku. Jiang Dafei, teruslah berkultivasi. Saat neraka Raja Neter terbuka, kau, Lei Bing, dan Wang Qi akan kembali ke pos kalian. Selama kehadiranku, kamu harus mengendalikan situasi di utara. Qin Fei Yang memberi instruksi. Dipahami. Jiang Dafei menjawab dengan hormat. Oh, benar. Ada satu hal lagi. Du Yun Tian dan Wu Bai Cuan juga akan memasuki neraka Raja Neter. Pada saat itu, kalian harus diam-diam menghubungi orang-orang dari wilayah timur dan barat. Saya ingin semua orang ini menjadi bawahan saya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Jiang Dafei terkejut dan buru-buru berkata, Tuan muda, Anda sudah melewati batas. Yang pertama melewati batas adalah Du Yun Tian dan Wu Bai Cuan. Untuk daftar orang-orang dari wilayah timur dan barat, silakan Anda pergi ke Jenderal Ilahi. Kata Qin Fei Yang. Jiang Dafei tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya apa yang dilakukan Du Yun Tian dan Wu Bai Cuan telah membuat Tuan muda marah. Oke. Kami pasti akan menyelesaikan tugas itu. Jiang Dafei menjawab dengan hormat. Selesaikan tugasmu, aku akan memberimu hadiah besar. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan muda. Jiang Dafei tidak takut pada hal lain. Dia hanya takut hal ini akan membuat marah para penguasa di belakang Du Yun Tian dan Wu Bai Cuan. Kemarahan kedua penguasa itu bukan main-main. Akan tetapi, Tuan muda tampaknya tidak peduli. Pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Bawahan ini akan pergi. Jiang Dafei membungkuk hormat dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang juga berdiri dan menatap teratai api sambil tersenyum. Gadis, aku akan merepotkanmu dengan dunia kura-kura hitam di masa depan. Kamu bisa pergi dan menjelajah dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang dunia kura-kura hitam. Kata teratai api. Senang bertemu denganmu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pipi teratai api memerah. Berdengung. Pada saat ini. Kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Qin Fei Yang tertegun dan kemudian mengeluarkan kristal gambar. Langsung. Empat siluet yang familiar muncul. Hmm. Qin Fei Yang menatap keempat orang itu dengan kaget. Terkejut. Kami sebenarnya berinisiatif untuk mengirimi Anda pesan. Salah satu dari mereka tertawa. Itu cukup mengejutkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, Bagaimana kabarnya? Apakah kamu baik-baik saja di istana pembunuh naga? Keempat orang ini adalah leluhur iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, dan Dong Zeng Yang. 2.560 Tentu saja tidak buruk. Anda tidak perlu peduli tentang apapun. Fokus saja pada kultivasi dan sumber daya yang tak terbatas. Apakah kamu iri pada kami? Sebagai keturunan Qin Batian, kamu masih harus berjuang untuk dirimu sendiri. Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Saya minta maaf. Saya orang yang tidak suka menuai tanpa menabur. Anda hanya dapat memiliki hati nurani yang bersih jika Anda bekerja keras untuk mendapatkannya. Jika kamu mengirimiku pesan untuk pamer padaku, aku khawatir kamu akan kecewa. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Haha. Mu Tianyang tertawa dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu sombong. Setelah bertahun-tahun, bukankah kamu masih sama? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu harus keras kepala sampai akhir? Wajah Mu Tianyang menjadi gelap. Apakah aku? Qin Fei Yang sedikit polos dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mu Tianyang memutar matanya. Leluhur iblis menatap mereka berdua dan berkata tanpa daya, setelah bertahun-tahun, tidak bisakah kalian berdua berbicara dengan tenang? Apakah ada artinya dalam hal ini? Tidak tertarik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya pun tidak tertarik. Mu Tianyang mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum menggoda, tapi ada sesuatu yang pasti akan menarik minatmu. Apakah begitu? Qin Fei Yang tidak terlalu memikirkannya. Leluhur iblis berkata, dalam hal ini, Mu Tianyang benar-benar tidak berbohong kepadamu. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil mengerutkan kening, jangan bilang kalian ingin pergi ke neraka juga. Tidak tidak tidak. Kami tidak tertarik dengan neraka. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya. Lalu apa itu? Qin Fei Yang curiga. Ini tentang situasi terkini sang putri Duyung dan yang lainnya. Kata leluhur iblis. Hem. Qin Fei Yang bingung. Qin Batian dan Lu Zheng Yang mengatakan kepada kami untuk tidak memberitahumu tentang masalah ini. Tetapi kami memikirkannya dan merasa itu tidak adil bagi Anda, jadi kami memutuskan untuk mengirimi Anda pesan. Kata leluhur iblis. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa para leluhur dan leluhur tua itu benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya. Terakhir kali Lu Zheng Yang datang menemuimu, bukankah kamu setuju untuk membiarkan putri Duyung dan yang lainnya kembali ke sisimu? Leluhur Vien bertanya. Itu benar. Saya yakin kalian semua seharusnya sudah tahu bahwa dunia kura-kura hitam dan kastil kuno saat ini berkuasa. Tinggal di istana pembantai naga hanya akan menunda masa depan mereka. Kata Qin Fei Yang. Seratus tahun dalam sehari. Kami juga sangat ingin pergi. Bagaimana, bisakah Anda memberi kami kesempatan? Mu Tian Yang tersenyum. Qin Fei Yang menatapnya dengan dingin. Dia terus menatap di Menalpa. Hal ini bermula dari saat kejadian di dataran. Pada waktu itu, putri naga dan naga hitam berpura-pura menjadi Lin Yi Yi dan muridnya untuk memikatmu ke sana. Tetapi pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar di tanganmu dan Huo Yi. Tidak hanya tubuh naga hitam dan tiga naga lainnya yang hancur, bahkan busur ilahi matahari terbenam dan empat artefak ilahi penentang surga lainnya jatuh ke tanganmu. Ini tentu saja merupakan kebahagiaan besar bagi Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Namun, bagi dua penguasa lainnya, ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah peringatan. Kebangkitanmu tidak bisa dihentikan lagi. Kau seharusnya sudah tahu situasi istana pembantai naga. Keempat penguasa terbagi menjadi dua faksi. Kedua faksi selalu berada dalam kondisi seimbang. Namun, kebangkitanmu tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, bukan hanya para naga yang menganggapmu sebagai orang kepercayaan mereka, tetapi kedua penguasa lainnya juga merasakan ancaman kuat darimu. Leluhur Vian mendesah. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi. Qin Fei Yang mengangguk. Kami juga tahu bahwa dengan otak Anda, Anda pasti sudah menduganya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda hentikan. Setelah dua penguasa lainnya merasakan ancaman darimu, mereka mulai merencanakan bagaimana cara menyingkirkanmu. Namun, dengan Qin Batian dan Lu Zheng Yang, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Jadi, mereka memikirkan kompromi untuk melemahkan kekuatanmu. Kata leluhur Vian. Melemahkan kekuatanku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah formula pembunuh, busur ilahi matahari terbenam, dan sepuluh artefak ilahi penentang surga lainnya. Tapi formula pembunuh adalah seni ilahi milikmu sendiri. Akan merepotkan jika mereka merebutnya. Jadi, mereka menargetkan busur ilahi matahari terbenam dan sepuluh artefak ilahi penentang surga lainnya. Selama mereka bisa mendapatkan sepuluh artefak dewa yang menentang surga ini darimu, kekuatanmu akan sangat melemah. Kata leluhur Vian. Mendengar ini, Qin Fei Yang samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia berkata, mereka ingin menggunakan Putri Duyung dan yang lainnya untuk membuatku menyerahkan sepuluh artefak dewa yang menentang surga. Itu benar. Mereka sudah punya rencana ini sejak lama, jadi mereka diam-diam mengawasi Putri Duyung dan yang lainnya. Karena mereka semua tahu bahwa Anda peduli pada mereka. Hanya mereka yang bisa membuatmu ragu, jadi kedua penguasa itu pasti tidak akan membiarkan mereka kembali kepadamu dengan mudah. Tepat ketika Lu Zheng Yang kembali ke istana pembantai naga dan menemukan mereka, orang-orang ini akhirnya mengambil tindakan. Leluhur Vian mendesah. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan bertanya, apa yang terjadi pada mereka? Jangan khawatir tentang itu. Dengan Qin Batian dan Lu Zheng Yang, bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan berani benar-benar menyakiti Putri Duyung dan yang lainnya. Mereka baru saja memenjarakan mereka dan bernegosiasi dengan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Berikan mereka sepuluh artefak ilahi yang menentang surga sebagai ganti kebebasan Putri Duyung dan yang lainnya. Jika tidak, mereka akan dipenjara selamanya. Qin Batian dan Lu Zheng Yang telah bernegosiasi dengan dua penguasa lainnya selama dua tahun terakhir. Namun kedua penguasa ini tidak pernah menyerah. Tampaknya mereka bertekad untuk menyeret kita keluar dari masalah ini. Kata leluhur Vian. Benda-benda sialan ini. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat, cahaya dingin bersinar di matanya. Jangan salahkan Qin Batian dan Lu Zheng Yang atas hal ini. Mereka baru mengetahuinya saat kedua penguasa mengambil tindakan. Kamu tahu karakter Qin Batian. Dia selalu melihat gambaran besarnya, jadi dia tidak memberitahumu. Dan dia juga tahu sifatmu. Begitu kau tahu tentang ini, kau pasti akan membuat keributan. Kata leluhur Vian. Qin Fei Yang berkata dengan suara berat, di mana istana pembunuh naga. Leluhur Vian dan yang lainnya saling berpandangan dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Tentu saja. Hal ini tidak mungkin diketahui oleh Qin Fei Yang. Beritahu aku lokasi istana pembantai naga, dan aku akan mengizinkanmu memasuki istana untuk berkultivasi. Kata Qin Fei Yang. Jantungmu Tian Yang berdebar kencang. Ia menoleh untuk melihat leluhur iblis dan Dong Zheng Yang. Tawaranmu sungguh menggiurkan, tapi kami tidak bisa memberitahumu lokasi istana pembantai naga. Karena begitu kau berhasil masuk ke istana pembasmin naga dan bertengkar dengan kedua penguasa, kau pasti akan membuat para naga khawatir. Dengan cara ini, usaha Qin Batian dan Lu Zheng Yang selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Leluhur Vian menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar telah menjadi pria yang baik. Mu Tian Yang menatap leluhur Vian dengan ketidakpuasan. Kita tidak bisa merusak gambaran besarnya. Leluhur Vian tersenyum tipis. Setelah merenung sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Namun, aku dapat memberitahumu identitas kedua penguasa lainnya. Hah! Mu Tian Yang, Mu Qing, dan Dong Zheng Yang memandang leluhur iblis dengan kaget. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa mereka tidak dapat merusak gambaran besarnya? Mengapa dia memberitahu Qin Fei Yang identitas dua penguasa lainnya dalam sekejap mata? Seseorang harus tahu. Identitas kedua penguasa ini lebih penting daripada lokasi istana pembantai naga. Beritahu saya. Qin Fei Yang menatap leluhur Vian. Leluhur Vian tersenyum dan berkata, Lalu, apakah tawaranmu masih berlaku? Ya. Asalkan kau memberitahuku, aku akan segera memberimu koordinatku saat ini. Qin Fei Yang mengangguk. Leluhur Vian berkata, Kamu telah bertemu dengan salah satu dari dua penguasa ini. Bertemu dia. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Leluhur Vian mengangguk. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia benar-benar bertemu dengannya. Kekuatan keempat penguasa istana pembunuh naga hampir sama dengan leluhur naga. Dalam kesannya, sepertinya tidak ada orang lain selain Yezong. Mungkinkah itu Yezong? Qin Fei Yang terkejut. Tetapi begitu dia mengatakan itu, dia mulai menyesalinya. Jika itu benar-benar Yezong, lalu mengapa leluhur memberinya tugas untuk membujuk Yezong agar bergabung dengan istana pembantai naga. Jelas sekali. Orang ini bukan Yezong. Bagaimana mungkin Yezong? Leluhur Vian tersenyum. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika bukan Yezong, lalu siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan leluhur naga? Tunggu. Mungkinkah itu? Dia. Sosok seorang pemuda berjubah api muncul di benak Qin Fei Yang. Kaisar binatang dari laut dalam. Kultivasi orang ini mirip dengan Yezong, mirip dengan leluhur naga. Lebih-lebih lagi. Tugas yang diberikan leluhur kepadanya hanyalah membujuk Yezong agar bergabung dengan istana pembantai naga, namun tidak membujuk kaisar binatang agar bergabung dengan istana pembantai naga. Dari sini, dapat dilihat. Salah satu dari empat penguasa istana pembunuh naga seharusnya adalah kaisar binatang ini. Sepertinya Anda sudah memikirkannya. Itu benar. Penguasa yang tersembunyi dalam kegelapan ini adalah kaisar binatang yang menguasai lautan dalam. Kata leluhur Vian. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan yang satunya? Leluhur Vian tersenyum tipis, kamu mungkin tidak mengenal yang satunya, kepala master pavilion harta karun. Jadi itu dia. Hati Qin Fei Yang bergetar. Leluhur Vian berkata, jangan meremehkannya, dia tetap seorang wanita. Baik dia laki-laki maupun perempuan, kalau dia memprovokasi aku, dia akan mati. Qin Fei Yang mencibir. Haha. Mendominasi. Leluhur Vian tertawa keras. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Saat ini, aku berada di gunung kura-kura hitam di luar kota Nagasuci, datanglah dan temui aku. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia memberi mereka berempat koordinatnya. Leluhur Vian tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan segera pergi. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, begitu cepat, apakah kamu tidak berencana memberi tahu para leluhur? Apakah itu perlu? Leluhur Vian tersenyum tipis, dan bayangan keempat orang itu menghilang. Qin Fei Yang juga menyimpan kristal gambar, menatap teratai api, dan bertanya, apa pendapatmu tentang ini? Teratai api menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur Vian tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal ini. Itu juga yang kupikirkan. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apa rencanamu? Tanya teratai api. Karena mereka telah melakukan kesalahan, mereka tentu harus membayar harganya. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Teratai api tersenyum. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Fei Yang, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Qin Fei Yang berkata, bersihkan beberapa halaman dan selesaikan nanti. Oke. Momo ngomong, bagi kami, merupakan hal yang luar biasa juga bahwa orang-orang ini telah datang ke pihak kami. Teratai api tersenyum. Memang. Belum lagi leluhur iblis dan artefak yang menantang surga milikmu Tian Yang, bahkan mata maha melihat milikmu King akan sangat membantu kita. Jika mata takdir Dong Seng Yang dapat dibuka, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kata Qin Fei Yang. Teratai api mengangguk. 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 Terima kasih.